Perjodohan busur Kemala Jilip 16. Pertempuran tak berhenti sampai di situ, pertempuran diulangi. Yang Cek Hu menggunai ketikanya, untuk menyerang pula. Mau atau tidak, Louis Chin Chu mesti melayani. Karena ini, lantas terlihat gerak-gerakannya menjadi rada lambat. Yang Cek Hu telah mendapat kisikan Tian Tun Toan Im dari Beng Sintong, ia menggunai ketikanya baik sekali, dengan begitu sekarang ialah yang menang di atas angin, lagi dua kali ia dapat menyentil pedangnya Louis Chin Chu, hingga ketua Butong Pe itu menjadi bagaikan kehabisan tenaga. Sampai di situ, Yang Cek Hu tak mengulangi serangannya. Dia bahkan lompat mundur. Louis Tai Chiang Bun, apakah pertandingan ini hendak dilanjuti dia tanya, tertawa. Louis Chin Chu tidak menjawab, mukanya menjadi pucat, ia terus melemparkan pedangnya dan mengundurkan diri. Inilah sebab ia merasakan hawa dingin yang seperti membuat beku darahnya, hingga tak dapat ia memegangi terus pedangnya yang telah menjadi sangat dingin. Memegang pedang lebih lama ia tidak sanggup, apalagi mesti bertempur pula. Maka itu, malu atau tidak, ia mesti menyerah. Yang Cek Hu sudah menang akan tetapi dia tidak mau lantas mengundurkan diri. Dia berdiri tegak di tengah gelanggang, dia kata nyaring, Butong Pe sudah runtuh seluruhnya, maka itu apa masih ada lain-lain Chiang Bun Jin yang hendak mencoba-coba. Siulo imsat kengku ini Louis Chin Chu baru saja tiba di luar kalangan tatkala ia mendengar suara orang yang sangat menghina partainya itu, selain mukanya menjadi sangat pucat seperti muka mayat, ia lantas muntahkan darah hidup dan tubuhnya limbung terhuyung. Tong Sian Siang Jin bersama Kim Kong Tai Su berlompat dari kursi mereka, untuk memperpayang rekan itu. Tubuhnya Louis Chin Chu bergemetar saking dinginnya, ketika ia merasakan cekalan keduarkannya itu, lantas hawa hangat tersalurkan ke tubuhnya. Ia segera mencoba mengerahkan tenaga dalamnya. Maka itu, dengan lekas, ia merasa lebih ringan. Tapi, dengan muka merah ia kata, hari ini Butong Pe menerima malu besar, sebagai ketuanya, aku malu turut campur lagi urusan di sini, inilah kekalahan di satu waktu, jangan pikirkan, pong Sian Siang Jin menghibur. Saudara Louis, silahkan tenteramkan hatimu, kau beristirahat dulu baru saja tertua Butong Pe itu habis berkata begitu, lalu terdengar suara yang nyaring tetapi halus, siapa berani memandang enteng kepada Butong Pe kami di sini masih ada orang Butong Pe. Sekarang juga aku ingin belajar kenal dengan Siulo Imsat Kang segera orang melihat orang yang mengeluarkan kata-kata itu, ialah seorang wanita muda yang cantik, yang lantas bertindak ke dalam gelanggang, sabar tindakannya. Ialah pengcoan Tian Lie. Nyonya muda yang cantik dan gagah ini menarik perhatiannya seluruh hadirin. Sebab dialah puteri dari negeri Nepal, dia juga Tiang Lo, tertua, dari Butong Pe, dan dia pula menantu dari Teet Kiem Kek Tong Siaulan. Pribadinya sendiri pun menarik perhatian umum, karena dia sangat cantik. Ketika dia bertindak maju itu, dengan tindakan perlahan dan tenang dia mencekal pedang inti esnya. Pihak Butong Pe girang dan tegang hati. Girang sebab majunya sinyonya muda. Tegang sebab mereka, sedikitnya, berkhawatir juga. Musuh sangat lihai, kalau nyonya ini pun kena dikalahkan, runtuhlah Butong Pe, malunya bukan main. Yang cekau terpengaruh kecantikan sinyonya muda, sirna kejumawaannya. Ia memberi hormat dan kata dengan halus, pemilik dari istana es datang kemari, pertemuan kita ini menjadi gelang-gemilang. Telah lama aku mendengar perihal peluru es dan pedang esmu, nyonya. Sekarang aku beruntung menemui kau, sungguh inilah akan membuka mataku pengcoan Tian Liye berlaku tawar. Kau ingin belajar kenal, itulah tak sukar, sahutnya. Untuk itu tak usahlah kau mencapaikan diri untuk pergi ke istana es untuk mencurinya. Lantas ia menghunus pengpokhan Kongkiam, pedang inti esnya itu pedang yang terbuat dari kemala dingin Han Giok yang sudah ribuan tahun terpendam dalam es. Pedang itu bercahaya terang mengkilap dan mengeluarkan hawa yang dingin sekali. Mau atau tidak, yang cekhu menjadi haran. Benar aneh di kolong langit ada mustika semacam ini, pikirnya. Jikalau aku berhasil memperoleh pedang ini, pasti bukan main fakadahnya untuk siulo imsat kengku. Ia lantas tertawa dan kata, benda mustika itu, jikalau bukan dimiliki orang yang lihai, dapat memperbahaya diri sendiri. Itu pula sebabnya maka dulu hari keponakan muridku sudah pergi ke istana es untuk meminjamnya. Maksudnya itu tak lain tak bukan, untuk menyampaikan pesan dari kakak seperguruanku, supaya dengan begitu kamu, nyonya yang mulia dan suamimu, tak usahlah sampai mendapat bahaya yang tak diingin jikalau begitu, sungguh kau baik hati berkata si nyonya cantik, yang tertawa dingin. Kepandaianku biasa saja, tak tepat aku memiliki pedang bagus ini, Baiklah, jikalau kau mempunyai kepandaian, kau ambillah ini matanya yang cek kau terbuka lebar dan menyinarkan cahaya. Kau telah mengeluarkan kata-katamu, aku minta kau jangan menyesal katanya, tertawa. Mendadak dia mengeluarkan kedua tangannya, sekarang tangan kiri diteruskan, untuk menyerang dengan siulo imsat keng tingkat ketujuh. Jadinya dia tidak mau main tawar-tawar lagi. Selagi begitu, tangan kanannya dilanjuti untuk menyambar pedang sinyonya, guna dirampas. Pengcoan Tianlie sendiri asal dari istana es, hawa dingin itu tidak dapat berbuat banyak terhadapnya, cuma ketika diserang itu, tubuhnya terhuyung, seperti kuda-kudanya kena tergempur. Yang cek hu melihat tubuh orang bergoyang, ia girang tidak kepalang. Ia menyambar terus. Tubuh pengcoan Tianlie bergerak lincah, ia bebas dari sambaran itu, menyusul itu, ia mau membalas. Ia menggunai tipu silat pengcoan Kaitong, atau sungai es buyar membeku. Mendadak ia menyerang dengan luar biasa cepat, seperti juga yang cek hu dikurung belasan pedang, yang sinarnya pun berkeredepan seperti halilintar dan hawanya dingin. Sebagai ahli siulo imsat keng, yang cek hu tidak takut akan hawa dingin. Ia sendiri tukang menyiarkan hawa itu. Adalah ilmu pedang sinyonya cantik yang membuat ia repot. Sudah diketahui, ilmu pedang itu tercipta dari peryakinan sarinya pelbagai macam ilmu pedang Tionggoan dan Barat menjadi satu, hingga tak dapat itu, disamakan dengan ilmu pedangnya Louis Chin Chu. Tapi ia besar hati, ia percaya akan kegagahannya sendiri, maka ia jadi ingin lekas-lekas menyudahi pertempuran itu. Setelah mengalahkan Ketua Butong Pei, ia tak memandang matu kepada nyonya ini. Lantas ia paksa merangsak. Ia mengulur tangannya. Ingin sekali ia dapat merampas pedang mustika itu. Baru ia merangsak itu, atau kembali ia merasakan perubahan yang luar biasa. Pengcoantian liai berkelebatan di sekitar tubuhnya, nyonya itu seperti juga salin diri menjadi belasan, maka juga, pedangnya menikam dan memapas terlebih hebat lagi. Celaka yang cekhu berseru di dalam hatinya. Baru sekarang ia terkejut. Terpaksa ia mengubah caranya berkelahi. Tidak lagi ia main sambar, guna merampas pedang. Sebaliknya, ia menolak dengan kedua belah tangannya, guna memukul mundur tubuh musuh. Ketika ini digunai oleh pengcoantian liai yang gesit, la memisahkan diri sesudah satu kali ujung pedangnya mengenai tubuh orang, ialah jalan darah humbun dari cekhu kena tertotok. Pedangnya nyonya tongkeng tian bukan sembelarang pedang. Coba ia umpama memakai pedang yuliong kiam dari suaminya, pasti sudah lawannya terluka, atau sedikitnya tergores baret. Kali ini tidak, yang cekhu tidak terluka, sebaliknya, hawa dinginnya totokan pedang meresap ke dalam tubuhnya. Ia lantas menggigil, seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Pengcoantian liai berlaku sangat sebat. Menyusul itu adalah tiga jurus lainnya, yang menyerang saling susul, yaitu jurus-jurus gunung es pecah, sungai es meluncurkan airnya, dan inti es mengeluarkan sinar. Repot yang cekhu mesti membela diri. Ia menggunai kedua tangannya, untuk menolak pedang, ia juga lompat berkelit ke sana sini. Syukur ia mahir dengan tipu tindakan Ieheng Hoampou. Di akhirnya, ia bebas dari tiga serangan berantai itu. Nyonya Tongkeng Tian tidak mau berhenti hanya dengan peruntunan serangannya itu saja. Ia ingin menuntut balas guna ketua Butong Pei, yang diperhina keterlaluan. Ia melanjuti dengan serangannya yang bertubi-tubi. Seperti juga gelombang yang satu belum tenang, sudah menyusu lombak yang lain, juga pedangnya menggempur pula. Dua kali ia menghajar dengan es terbang berlaksali dan seribu gunung daun rontok. Desakan ini membuatnya kurungan merapat, menjadi makin ciut. Habis itu mendadak pengcoan Tian Liye berseru, halus tetapi nyaring. Itulah semacam isyarat. Berbareng dengan itu, sebelah tangannya terayun dan melayang. Maka lantaslah peluru-peluru inti esnya menyambar berulang-ulang kepada lawannya. Yang Cek Ho terkejut. Dalam repotnya itu, ia mengeluarkan kepandainya menangkis atau berkelit dari serangan senjata rahasia yang istimewa itu. Ia liahai dan gesit, tidak urung dua biji pengtan, atau peluru es itu, mengenai juga tubuhnya, sedang ujung pedang menotok jalan darah Hoan Tiau. Ia tidak keroboh tapi ia dipaksa mesti mengerahkan tenaga dalamnya guna menolong dirinya, supaya kesehatan, atau seluruh kesegarannya, dapat dipulihkan. Para hadirin di kedua pihak pada menyingkir jauh-jauh. Mereka tak tahan akan hawa dingin peluru inti es serta penolakannya yang Cek Ho itu. Ada di antara mereka yang menggigil. Di pihak Butong Pei, orang semua gembira, umumnya mereka berpikir. Pengcoan Tianliya tidak takut Siulo Im Satkeng, dia liahai ilmu pedangnya dan mahir kepandainya enteng tubuh. Kelihatannya kali ini kita bakal menang, karena ini juga ada yang memikir, kalau yang Cek Ho cuma kosin sampai di situ, Beng Sintong tentulah tak terlalu banyak bedanya. Tentu sekali mereka tidak tahu, di samping Siulo Im Satkeng, Beng Sintong telah memiliki beberapa kepandain yang tak dipunyai orang lain. Beng Sintong sudah berhasil mempelajari separuh dari kepandainya Kiaw Pak Beng seperti apa yang termuat dalam kitab rahasianya, dan yang Cek Ho cuma baru diajari sebagian kecil sekali. Yang Cek Ho mesti memikir keras karena tak dapat ia merobohkan pengcoan Tianliya dengan pekong chiang, pukulan tangan di udara, atau pukulan kosong, sedang Siulo Im Satkeng tak mempantar hadap putri Nepal itu, yang biasa hidup di istana es yang dingin. Ia lagi berpikir itu ketika ia mendengar suara Suhengnya, yang bicara dengan ilmu Tian Tuntoan Im, katanya, bertindak dengan Tianlo Peou, menyambar dengan Im Yang Jiao, lalu pekong chiang inilah tepat dengan apa yang ia baru ingat, yang ia sangsi menggunakannya sebab ia masih belum paham betul. Mendengar kisikan kakak seperguruan itu, ia kata dalam hatinya, Suheng bermata lihai, pastilah ia telah melihat kelemahan pihak sana. Baiklah aku menurut, selagi ia mengambil keputusan itu, lagi dua kali Cek Ho terkena pedangnya pengcoan Tianliya, maka tanpa bersangsi lagi, ia bertindak seperti ajaran Suhengnya. Pengcoan Tianliya puas yang ia sudah berhasil dengan pelbagai tikamannya, Ia lantas menikam pula. Tapi kali ini ia menjadi haran. Begitu ia menikam, begitu lawan lolos, lawannya itu lenyap dari depannya, terus dia berada di belakangnya. Ia memutar tubuhnya sembari menabas. Lagi ia tak peroleh hasil. Cek Ho dapat berkelit pula. Itulah hebatnya tindakan Tianlo Peou, yang cepat gerakannya, yang menuruti garis-garis Pat Kua, hingga tindakan itu lebih menang, daripada Cek Ho A. Jiao Si Yeh, ilmu menembusi bunga, mengitari pohon. Siapa paham itu, dia dapat melayani musuh yang sepuluh lipat lebih liahai ilmu silatnya. Sesudah beberapa kali gagal menikam, pengcoan Tianliya menjadi panas hati. Ketika ia menyerang pula, ia menjejak tanah berlompat tinggi, serangannya pun dengan jurus huipau liu coan, atau air tumpah terbang, lah percaya ia bakal berhasil. Tidak tahunya, ia gagal pula. Bahkan kali ini, yang Cek Ho sudah menggunai ilmunya yang kedua. Dia tidak berkelit, dia malah dengan berani mengulur tangannya, guna memapaki pedangnya, sinyonya, untuk disambar, guna dirampas. Itulah sambaran Im Yang Jiao seperti dia jari Beng Sintong. Sambaran itu sambaran Kim Na Chiu, tangan menangkap, tapi bukanlah tangkapan seperti kepandayan kebanyakan ahli silat. Dengan begitu, tangan Cek Ho seperti ada tenaga mengisapnya. Pengcoan Tianliya terkejut. Ialah wanita, bahkan ia seorang puteri. Mana dapat tubuhnya dipegang sembarang lelaki mungkin serangannya akan berhasil tapi ia sendiri tentunya bakal kena tercekal lawan. Maka itu dengan lekas ia menarik pulang pedangnya sambil ia berlompat mundur. Untuk ini, kaki kirinya dipakai menjejak kaki kanannya. Meski demikian, ujung bajunya kena juga tersambar yang Cek Ho, hingga ujung baju itu robek. Yang Cek Ho tidak berhenti sampai di sini, terus ia berbalik menyerang. Pengcoan Tianliya menjadi terdesak. Ia menjadi serba salah. Kalau ia mendesak pula, bisa-bisa ia dijambak musuhnya. Saking terpaksa, ia bersiasat memelah diri. Dengan begitu dengan sendirinya ialah yang sekarang kena dikurung lawannya. Tapi ia berpikir, ingin aku lihat, dengan tangan kosong, bagaimana kau dapat menyerang aku, yang Cek Ho cerdik. Setelah mengurung itu, ia tidak mau terburu nafsu nerobos masuk. Ia sekarang berlaku lincah dan garang dengan kedua tipu silatnya itu, tindakan Tianlo POU dan sambaran Im Yang Jiao ditambah dengan Pek Hong Chiang, pukulan udara kosong. Ialah sambil mengurung, kalau ia gagal dengan sambaran Im Yang Jiao, ia menyerang pula dengan Pek Hong Chiang. Selaka pikir pengcoan Tianliye. Ia kaget dan berkhawatir. Pukulan udara kosong dari Iang Cek Ho berbahaya untuknya. Ia jerik untuk Im Yang Jiao, sekarang ia diancam Pek Hong Chiang. Selagi bingung itu, ia memikir tak ada lain jalan daripada mundur. Ia percaya tidak nanti musuh dapat merintangi ia keluar dari gelanggang, meski dengan begitu ialah yang terhitung kalah. Hebat Tianlo POU dari Iang Cek Hu. Kecuali dapat dipakai untuk menjaga, ilmu itu juga bisa digunakan untuk memegat. Ketika Cek Hu melihat gelagat sinyonya mau menyingkir, ia lantas menerka. Lantas ia membentak? Kau mau menyingkir gampang. Kau tinggalkanlah pedangmu dan tubuhnya mencelat ke arah kemana sinyonya mau nerobos keluar, tangannya diulur untuk menyambar dengan Im Yang Jiao. Pengcoan Tianliya tidak sudikasih tubuhnya kena diraba, ia berkelit, ia menyingkir ke lain arah, akan tetapi dengan tak kalah cepatnya, Yang Cek Hu kembali sudah menghadang di depannya. Jadi tepatlah itu nama Tianlo POU dari ilmu kepandainya Yang Cek Hu. Ilmu itu pun berarti tindakan jala langit. Maka sinyonya seperti terkurung jala. Sekarang lain lagi perasaan pihak Butong Pei. Semua orang melihat sinyonya cantik terancam bahaya. Lui Cinchu menjadi pucat parasnya. Ia sudah pikir, kalau Pengcoan Tianliya kalah, ia mau ajak semua kawannya mengangkat kaki saja. Pengcoan Tianliya menjadi bingung. Kalau Yang Cek Hu terus mengurung dan mendesak, paling lama ia akan dapat bertahan setengah jam lagi ia bakal kehabisan tenaga. Justeru begitu, tiba-tiba telinganya mendengar suara yang ia kenal, perlahan, bertindak ke garis kian, mutar ke kedudukan soan, lantas hajar kupingnya dengan pengpok sintan ia tercengang. Ketika itu, Yang Cek Hu justeru berada di belakangnya, dalam garis kun, untuk menyerang padanya. Itulah ajaran yang bertentangan dengan pemikirannya. Tapi suara itu ia kenal baik, suara itu pun bersifat memerintah. Biarlah pikirnya. Tak ada tempo untuk berpikir lama. Ia lantas bergerak menurut ajaran itu. Ia berkelit ke garis kian, terus ia memutar ke kedudukan soan, dan begitu memutar tubuh, begitu ia menimpuk dengan tiga biji peluru es. Tepat sinyonya bertindak, tepat Yang Cek Hu muncul di kedudukan Chin. Tak sempat dia berdaya. Sebutir peluru menghajar telinganya, hingga dia kaget dan gelagapan, menyusul mana, dua butir yang lain menghajar kedua telinganya bergantian, mengenai jalan darah Win Hian. Maka tak ampun pula, dia berdiri diam laksana patung batu, dalam sikap, sebelah tangan terangkat, dalam gerakan hendak menyerang, dan kakinya diangkat, seperti lagi bertindak. Kedua matanya dibuka tajam, seperti lagi mengawasi musuh. Keadaannya itu aneh dan jenaka. Baru sekarang sinyonya lega hatinya, hingga ia tertawa. Bagus ya katanya. Apakah kau masih ingin merampas pedangku ini? Ia mengulapkan pedangnya di muka lawannya itu. Yang Cek Hu mengawasi tanpa berkedip, lah sebenarnya mempunyai semacam ilmu sesat, karena mana, ia tak dapat ditotok kecuali di telinganya. Sekarang ia terhajar tiga kali, terkena jalan darah Win Hian, maka serangannya sinyonya menjadi berlebihan. Kejadian itu membuat tercengang para hadirin dari kedua belah pihak. Perubahan demikian cepat hingga orang tak dapat memikirnya. Pihak Beng Sintong heran akan tetapi mereka bungkam. Baiklah kata pula sinyonya. Kau tidak menghendaki pedangku, aku mau pergi baru pengcoan Tian Liyai jalan dua tindak, atau ia mendengar bentakan mengguntur dari Beng Sintong, tahan sinyonya melengak, tapi segera ia berkata, Keng Tian, kau tolongi menalangi aku sebabak ini. Ia menduga Beng Sintong mau membalas sakit hati adik seperguruannya, ia tidak sudi melayani. Ia memang berhak untuk menolak. Habis mementak itu, Beng Sintong lantas menyapu ke segala penjuru, terus ia mengerahkan tenaga dalamnya, untuk berkata dengan pertanyaannya, Orang pandai siapa telah datang kemari maaf, aku si orang Shibeng sudah tak menyambut secara selayaknya pertanyaan itu keras dan menggetarkan telinga, hingga semua orang yang mendengarnya menjadi terperanjat lantaran kaget dan heran. Semua orang mementak mata, mengawasi jago Shibeng itu, lalu ke sekitarnya. Semua ingin melihat jago siapa itu yang dimaksudkan Sintong. Habis suara yang nyaring itu, sunyi seluruhnya. Orang menanti dengan sia-sia, hingga orang menjadi haran. Beberapa orang lantas bicara kasak kusuk, satu pada lain saling menanya. Bahkan Oh Tianlong kata sambil berguyon, Beng Sintong melihat hantu di siang hari. Mana ada orang liahai datang kemari kalau benar ada, dia tak akan lolos dari mataku yang liahai. Beng Sintong tidak memperdulikan keraguan-raguan orang banyak itu. Dia berkata pula tak kurang nyaringnya, Tuan, kepandayan kau barusan kepandayan yang sangat liahai. Kau mempunyai kepandayan, kau sudah datang kemari menentang aku, kenapa kau main sembunyi-sembunyi, kenapa kau tidak berani perlihatkan mukamu dari heran, pihak butong menjadi mendongkol, malah Lui Chin Chu, yang panas hatinya, berkata keras, Fui. Muka tebal. Apakah kau hendak menyangkal kekalahanmu babak ini memang juga semua hadirin heran, kecuali pengcoan Tianlie seorang. Semua orang kata dalam hatinya, jelas sekali kekalahannya yang cekhu. Mana ada orang yang pandai yang membantui secara diam-diam kepada sinyonya mustahil kah metu kita semua buta Beng Sintong tidak menggubris Lui Chin Chu. Dia memandang pengcoan Tianlie, dia kata, kita semua orang rimba persilatan berkenamaan, kita tidak suka omong dusta. Bukankah barusan ada orang yang memberi kisikan rahasia kepadamu pengcoan Tianlie jujur, belum pernah dia mendusta. Memang ia sendiri tengah keheranan. Atas pertanyaan itu, ia menjawab terus terang, tidak salah. Hanyalah aku belum mendapat memastikan dia siapanyonya ini pun tidak menyaksikan kematiannya Kim Siaie. Bukankah Fang Lim yang telah membawa warta pasti ia merasa suara tadi suaranya Kim Siaie, tetapi orangnya tidak muncul, ia jadi tidak berani memastikan. Juga Beng Sintong menyangka Kim Siaie tapi ia pun ragu-ragu. Jawaban Putri Nepal itu mengherankan semua orang. Jadi benarnya ini ada yang membantui secara rahasia. Sekarang mereka heran memikirkan siapa itu orang pandai yang membantu secara diam-diam itu. Sekarang mereka tak mengherani Beng Sintong lagi, bahkan mereka mengaguminya sebab Beng Sintong mendapat tahu ada lawannya yang menyembunyikan diri itu. Beng Sintong tertawa dingin, sikapnya sangat menghina. Chokim Jie, apa katamu? Dia tanya ketua Bin Sanpei. Nyonya itu bingung, hingga tak dapat ia segera menjawab. Tongkeng Tian berbangkit, sikapnya tenang. Beng Sintong ia kata, untuk apakah sikapmu ini bukankah kau sendiri tadi, selama dua babak, sudah memberikan kisikan Tian Tunto Anim pada pihakmu untuk itu, Louis Chiang Bun dari Butong Pei belum membuat perhitungan denganmu. Jikalau kau tidak puas dengan kekalahan adik seperguruanmu ini, pasti ketua Butong Pei juga tidak puas. Jikalau kita membuat perhitungan, karena kedua-dua pihak ada yang mengisiki, maka kau masih kalah satu babak mendengar itu, naik darahnya Louis Chin Chu. Bagus ya dia berseru. Jadinya kau main gila, setan alas pantas aku kalah secara heran sekali sengaja Louis Chin Chu berkata besar demikian. Sebenarnya, tanpa yang cek kau dikisiki Beng Sintong, dia mesti kalah, cuma kalahnya tak demikian cepat. Hektometer bersuara Beng Sintong, yang tetap tidak mau melayani ketua Butong Pei itu. Sebaliknya, ia heran terhadap Tong Keng Tian. Ia kata dalam hati kecilnya, kenapa dia tahu tentang Tian Tunto Anim dari aku? Ia menyangkal, ia kata berlagak pilon, apa itu Tian Tunto Anim? Apakah kau dengar aku mengisiki apa? Keng Tian ketahui tentang Tian Tunto Anim dari pendengaran saja. Ia mendapat tahu itu dari Tong Sian Xiangjin. Sendirinya ia belum pernah melihat ilmu itu. Kim Kong Taesu dan Tong Sian Xiangjin sendiri belum tahu juga, bahkan mereka tidak mendengar suaranya Beng Sintong tadi. Keng Tian berkata demikian karena setian lama itu ia selalu mengawasi Beng Sintong dan melihat orang berkelemik-kelemik, hingga ia menjadi menerka. Ia cerdik, ia tidak kasih dirinya didesak. Kita orang-orang berkenamaan, jangan kita omong dusta. Ia berkata, tertawa. Apapula kau, kau seorang guru besar, kau mesti pegang derajatmu. Apakah yang kau katakan tadi kau tahu sendiri? Aku tahu juga. Dan sute emu ketahui baik sekali. Mungkin masih ada lain orang yang turut mendengarnya. Kau tanyalah dirimu sendiri, benar atau tidakkah sudah menggunai ilmu Tian Tunto Anim? Apakah mesti aku yang memilanginya Beng Sintong kena didesak? Ia menjadi bungkam. Maka ia menghampirkan yang cek kau, guna menolong membebaskan totokan atas diri sute emu itu. Habis itu barulah ia membuka matanya dan kata, apakah kau kira aku berpandangan cupat? Apakah kau hendak menyangkal? Kesudahannya babak pertempuran istrimu ini memang istrimu lihai, baik ilmu pedangnya maupun ilmunya ringan tubuh, begitu pun kepandainya melepas senjata rahasia. Hanyalah tanpa kisikan itu, tidak nanti dia memperoleh kemenangan. Tapi dia sudah menang, aku tidak mau menyangkal dengan kata-kata itu, Beng Sintong mau bikin dia benar seorang guru besar yang menghargai kehormatan diri. Sampai di situ, orang menyangka urusan sudah habis. Tapi hanya berhenti sebentar, Beng Sintong sudah membuka pula mulutnya. Aku bukan merualkan soal menang atau kalah katanya. Kamu mempunyai pembantu di luar kalangan, yang bekerja secara menggelap, itulah tak selayaknya. Tak dapat tidak, dia mesti disuruh muncul di sini. Nanti aku turun sendiri, untuk melayani dia inilah soal sulit untuk Butong Pei atau Binsan Pei, buat semua hadirin di pihak lawan. Kemana Cok Kim Jai mesti cari pembantunya itu, Kang Lampun heran. Dia berpikir, kenapa Kim Tai Hiap dapat bersabar sampai begini terang. Sudah bangsa tua si Beng ini menantangnya, cuma dia belum disebut langsung namanya. Kang Lampun ini tidak tahu bahwa Kim Jai, setelah mengeram diri tiga tahun di Pulau Sepi Sunyi, untuk mempelajari separuh kitab rahasia, sudah berubah tabiatnya, sedang dia pun mempunyai sebab-sebabnya untuk tidak segera memperlihatkan diri. Masih Beng Sintong mengulangi tantangannya, setelah tiga kali dia tetap tidak memperoleh jawaban, dia menjadi sangat gusar, dia kata pada Cok Kim Jie, tetapi ini tempatmu, kau sudah menyembunyikan orang, maka aku cuma mau berhitungan denganmu sementara itu. Tong Keng Tian juga sudah menduga kepada Kim Sia Ie, ia hanya heran hingga, seperti Kang Lampun, ia berpikir, sampai saat ini dia masih belum mau keluar, apakah benar tabiatnya masih belum berubah, hingga urusan ini dia memandangnya secara guyon sekarang ini lain kesannya keng Tian terhadap Cie Ie, karena ia tidak memandang lagi orang sebagai musuh, hanya sebagai sahabat. Beng Sintong tidak memperoleh jawaban dari Cok Kim Jie, yang membungkam, dia lantas lompat ke arah depannya itu. Ketika itu pengcoan Tian Lie masih belum mundur dari gelanggang, dia lewat di samping sinyonya. Mendadak dia kata, Baiklah. Cok Kim Jie tidak mau bicara, aku bekuk kau saja. Sebentar baru aku tanya padanya Hektometer. Apakah kau tidak mau secara baik-baik menyerahkan pedangmu? Apakah kau hendak turun tangan terhadap aku? Beng Sintong mengambil sikapnya ini karena sekarang sangkaannya sudah matang, lah menduga Kim Jie Ie, tapi ia bersangsi, setelah membebaskan totokan atas dirinya yang cekau, kesangsiannya itu lenyap. Inilah sebab ia mendapat kenyataan lawan bisa memecahkan pembelaan diri penutupan jalan darah dari yang cekau itu. Ia kata dalam hatinya, mungkin ada lain orang yang mengerti Tian Tunto An Im. Tidak mungkin mengenai ilmu menutup jalan darahku ini ilmu Kun Goan Chin Hie Pie Hiat Hoat. Itulah ilmu yang aku peroleh dari kitab warisannya Kiao Pak Beng. Memang Yang Sutei belum sempurna mempelajarinya tapi apa yang ia bisa itu, tidak sembarang orang dapat memecahkannya. Kecuali orang itu pernah mempelajari kitab rahasianya Kiao Pak Beng. Siapa orang itu kalau dia bukannya Kim Sye Ie ketika itu hari di atas pulau Beng Sintong dan Kim Sye Ie memperebuti kitab rahasia warisannya Kiao Pak Beng, mereka memperoleh masing-masing separuhnya. Kim Sye Ie mendapatkan bagian atas, dan Beng Sintong bagian bawah. Bagian atas itu memuat pelbagai teori istimewa. Bagian bawah memuat pelajaran melawan musuh, antaranya Siu Lo Im Sat Keng. Kim Sye Ie tidak bisa Siu Lo Im Sat Keng tapi ia mengerti jelas tentang ilmu itu yang tak dapat dipecahkan tapi bisa ditangkis. Ringkasnya, kedua bagian pelajarannya Kiao Pak Beng itu ada hubungannya tapi seperti tidak, kalau dikatakan tidak, dapat saling mempengaruhi. Itulah sebab yang membuat Sintong di jari terhadap Sye Ie. Kalau Sye Ie masih hidup, tidak dapat ia menjagoi. Beng Sintong tahu baik hubungan apa ada di antara Kim. Sye Ie dan pengcoan Tian Liye, maka itu dia ingin menahan si nyonya, guna memaksa Sye Ie muncul. Maka juga, batal menghadapi terus pada Cho Kim Jie, dia menghadang di depannyaunya Keng Tian. Dia bertindak dengan Tian Lo Peo, untuk menghalang-halangi orang menyingkir. Tong Keng Tian terkejut melihat orang mencegah istrinya, sambil berseru ia lompat maju. Beng Sintong tidak menanti sampainya suami sinyonya itu, ia sudah lantas menyambar. Pengcoan Tian Liye tidak diam saja, ia melawan dengan timpukan peluru inti esnya, bahkan beruntun ia menimpuk tujuh kali terus-menerus. Beng Sintong Liye hai luar biasa. Dia mementang mulutnya lebar-lebar, untuk menanggapi semua peluru es itu, untuk ditelan. Kalau yang cekho terkena itu menjadi beku seluruh tubuhnya, jago tua ini sebaliknya, dia malah menjadi tambah kuat. Dia tertawa lebar dan kata, bagus, bagus. Inilah melebihkan khasiatnya Pilsipo Antai Poutan Beng Sintong benar. Dia sudah mencapai siulo imsat yang tingkat sembilan, tingkat terakhir, es istimewa itu membuatnya tambah kuat tenaga dalamnya. Pengcoan Tian Liye terperanjat, ia lompat untuk menyingkir, tapi Beng Sintong tidak mau sudah, dia lompat sambil mengulur tangannya, guna menyambar pula. Berbareng dengan itu, di udara terdengar satu suara mengaung, lalu tertampak satu sinar berkilau dan emas hitam, yang datang menyambar. Itulah Tian San Singbong, pelurunya Tong Keng Tian. Itulah senjata rahasia, yang bersama pedang Yuliong Kiam, yang membuat Leng Weehong, jago generasi kedua dari Tian San Pei, dapat menjagoi. Maka itu, melihat senjata itu, Beng Sintong pun terkejut. Ia kata dalam hatinya, kalau Tong Siaulan ada di sini, dia dapat menjadi musuh berat bagiku, lah membatalkan sambarannya kepada pengcoan Tian Liye, ia menarik pulang tangannya, guna menyentil jatuh sinbongnya keng Tian itu. Meski begitu, ia merasa jari tangannya kesemutan dan kaku. Tong Sian Sian Jin lantas maju ke muka. Jikalau ada bicara, mari kita bicara dengan care baik. Ia kata sabar tapi nadanya keren. Kenapa mesti mempersulit segala anak muda, Beng Sintong ketahui pendepta itu pendepta suci, ia pun mesti menghormati dirinya, maka ia melepaskan pengcoan Tian Liye. Ia kata, baiklah, jikalau Sian Jin menaruh belas kasehan terhadapnya. Sekarang aku mau tanya Cok Kim Jiye saja, untuk minta orang dari dianya kau keliru, Beng Sian Seng berkata Tong Sian Sian Sabar. Turut pikiran lo olap, taruh kata benar disini ada orang Liye Hai yang menyembunyikan diri, dia bukanlah orang yang diundang Cok Chiang Bun. Sian Seng sendiri tidak dapat mencari orang itu, kenapa Sian Seng memaksakan atas diri sinyonya Kim Kong Tai Su juga turut bicara, katanya, mungkin orang Liye Hai itu orang yang gemar bergurau. Dia mungkin melihat Beng Sian Seng memberi kisikan kepada Sute Emu, dia menjadi tangan gatal, dia meniru sepak terjang Sian Seng, dia pun mengasih lihat kepandainya itu. Karena dia Liye Hai, tidak mungkin dia penakut, karena itu tepatlah kalau Beng Sian Seng menantang padanya. Orang Liye Hai sekarang ini tidak seberapa gelintir, Beng Sian Seng sangat Liye Hai, mesti Sian Seng dapat menerka dia siapa. Kenapa sekarang Sian Seng justru memperbesar urusan kecil baru pendepak itu berkata demikian, atau Kang Lem memperlihatkan kepalanya di antara orang banyak rombongannya, sembari tertawa menyeringai, dia herkata, kata-kata Tai Su pantaslah ditambahkan kata-kata mengacau Beng Sintong Gusar bukan main. Orang kata dia memperbesar urusan kecil, sedang di matanya, urusan penting sekali. Ejekannya Kang Lem menambah kegusarannya itu. Kamu kata urusan kecil dibikin besar dan aku mengacau dia berseru. Baiklah, sengaja aku mengacau. Hendak aku menghajar Cho Kim Jiye dengan 300 rangketan. Dia sudah melanggar aturan pertempuran. Kenapa dia membiarkan lain orang datang kemari dan memusuhkan aku secara menggelap? Mungkin dia itu bukan orang undangannya. Toh dia sudah bersalah kurang periksa. Dia harus bertanggung jawab, Beng Sian Seng, mengapa kau berkeras begini, berkata Kim Kong Tai Su. Tapi dia dipotong Beng Sintong, yang membentak, siapa tidak puas, mari dia bicara dengan aku. Memangnya aku telah melepas kata bahwa aku hendak menempur kamu kepala pelbagai partai. Cho Kim Jiye menggigil saking gusarnya. Angin busuk dia membentak. Kau kira aku Cho Kim Jiye orang macam apaker? Bagaimana kau berani membuka mulut mengeluarkan kata-kata kotor? Apakah kau menganggap kaulah ketua Binsan Pei yang harus dihormati? Tanya Beng Sintong. Di mataku, kau tak berharga sepeser buta cek kau, siyao hong, mari, kau bekuklah di adalah murkanya, Beng Sintong maju, tangannya dipentang. Beberapa orang, yang berada di dekatnya, terpelanting karenanya. Kim Kong Taisu menjadi habis sabar. Beng Sian Seng, marilah kita berdua men-menia kata, terpaksa. Pendeta ini bicara sambil duduk, dia terpisahkan sedikit jauh dari Sintong, yang maju terus, maka kembali dia menyempok roboh beberapa orang, lah menyempok, bukannya menyerang, ia hanya mau bertindak maju. Tiba-tiba, siyao beng, loohu berada di sini, jangan kau begini kurang ajar, itulah kata tiba-tiba, disusul oleh orangnya, yang berlompat maju dari samping sambil terus menyerang. Beng Sintong gusar. Ia dipanggil siyao beng, artinya si beng yang kecil atau muda. Sebaliknya orang itu menyebut dirloohu, si orang tua. Tak senang ia dipermainkan. Maka, tanpa melihat tegas siapa orang itu, dia mendamperat, makhluk apa itu yang berani menyebut dirinya si orang tua. Ia lantas menyempok dengan ciam Ie Sipat Tiat, sampokan 18 kali melanggar baju. Tapi ia mendapat perlawanan keras. Tangan bajunya kena dibikin memberebet pecahlah menyempok sia-sia, ia gagal. Maka ia menjadi bertambah mendongkol, dengan lantas dia menggunai siulo imsat keng. Orang yang maju itu, seorang tua, ialah Ong Tianlong, Tiang Loo atau ketua dari Hong Tongpei. Dia sudah berumur 80 tahun lebih, kepandainya menggabung kepandain kaum lurus dan sesat. Memang tabiatnya dia suka bertingkah sebagai si orang tua. Dia hadir di medan pertempuran ini dengan hatinya mendongkol. Itulah sebab orang sudah tidak memilih dia sebagai ketua pertemuan. Maka dia muncul mendahului Kim Kong Tai Su. Dia pikir baiklah dia mempertontonkan kepandainya. Dia pun pikir tepat kalau dia berbahasai loohu dan memanggil siau beng. Tentu sekali dia menjadi bertambah mendongkol mendapatkan beng. Sintong tidak memandang mata padanya. Dia memang lihai, tidak heran kalau dia dapat menjamret pecah ujung bajunya jago siulo imsat keng itu. Sebaliknya, dia terkejut ketika dia merasakan hawa dingin. Syukur dia mempunyai kepandain Tianlo POU dan Kuchong Pahin Sin Hoat. Maka ia bisa menyelamatkan dirinya. Kuchong Pahin itu ialah ilmu kura-kura sembunyi, macam tutul menjumput. Toh dia terhuyung mundur. Yang Cek Ho tengah maju, dia jadi bersomplokan dengan jago ksong tong P itu. Dia gusar, dia menggunai pundaknya. Cek Ho mau menyambar, ia kalah cepat, maka ia terbentur hingga terguling. Hebat siulo imsat keng Sintong, hawa dinginnya memikin beberapa musuh roboh, hingga mereka itu perlu lekas ditolong dengan dibawa menyingkir. Dengan begitu maka di situ terbukalah suatu kalangan yang lebar tiga tombak di sekitarnya. Beng Sintong gusar. Ia mendengar suteenya menjerit, ia melihat suteenya itu roboh akibat benturan dengan Oung Tianlong. Ia mendongkol sekali. Kiranya kau, tua bangka tidak mau mampus diakata, setelah dia melihat jago ksong tong P itu. Mari, mari kau menyambut pula benar-benar ga menyerang pula, dengan pukulan siulo imsat keng tingkat ke sembilannya. Di saat yang genting itu, mendadak terlihat satu sinar kuning lompat ke dalam kalangan. Segera terlihat kim kong tai su dengan jubah sucinya warna kuning. Pendeta ini terus menggeraki kedua tangannya, untuk menempel kedua tangan Beng Sintong. Dengan sabar, dengan nada tawar, ia kata, Beng Sian Seng, guna apa kau menjadi murkaji kalau kau hendak mencari orang untuk main-main mengadu tangan, baiklah kau mencoba-coba dengan loolap saja. Beng Sintong terkejut. Pantas dia dan Tong Sian Sian Jin menjagoi rimba persilatan di Tionggoan, dia memang lihai sekali, dia sanggup bertahan dari hawa dingin ku siulo imsat keng kim kong tai su mengerahkan tenaga dalamnya, untuk menempel terus. Ia memang mahir latihan tenaga dalamnya, yang disebut cheng cin hie kang, atau hawa bersih jernih. Untuk mencari keputusan, aku membutuhkan waktu setengah jam, pikir Sintong. Ia ingin berurusan dengan Chok Kim Jie, ia tidak mau melayani lama-lama pendepta ini, maka ia mengerahkan tenaganya, tenaga kim kong po anjak Sintang, tenaganya terkumpul di telapakan tangannya. Dengan itu ia menolak tenaga menempel dari kim kong tai su, sembari berbuat begitu, ia tertawa dan kata, aku berterima kasih yang kau menaruh harga kepadaku dan sudi memberikan pelajaran ini, akan tetapi aku lagi mempunyai urusan, aku minta su kalah kau bersabar sampai sebentar lagi. Kau setuju, bukankah kim kong tai su terkejut? Ia percaya kemahiran dirinya sendiri, akan tetapi tatkala beng Sintong menolak itu, ia merasa darahnya seperti bergolak naik berbareng hawa sangat dingin tersalur ke tangannya terus ke tubuhnya. Dalam kaget, ia lantas memusatkan perhatiannya, dia mengumpul semangatnya. Kedua pihak lantas memisahkan diri. Kim Kong tai su mundur, dan beng Sintong mencelat sampai di depan kuburannya Tok Pie Siniye. Cho Kim Jie berkumpul di depan kuburan itu bersama murid-murid bin Sanpei sampai tingkat ketiga, maksudnya untuk melindungi kuburan ketua mereka yang dipandang suci itu. Ketika dia melihat tibanya beng Sintong, matanya menjadi merah. Jari atau tidak, mesti dia mengadu jiwa. Tak mesti dia membiarkan dirinya diperhina. Beng Sintong tertawa bergolak. Dia menggeraki tangannya dengan jurus Cian Ie Sipat Tiat. Lantas beberapa murid bin Sanpei, yang maju merintanginya, pada roboh terpelanting. Cho Kim Jie, masih saja kau bersembunyi di Akata, mengejek. Xiao Hong, mari. Kau bekuk dia di sana. Ak Tiong Bo berdiri bersama-sama Cho Kim Jie, Long Tuan dan Lim Seng. Mereka lah anggauta-anggauta bin Sanpei paling lihai. Beng Sintong maju ke arah mereka sambil dia membentak Cho Kim Jie. Ha, kau bersembunyi di sini. Apakah kau masih tidak mau menggelinding keluar lantas tubuhnya berlompat, seperti elang terbang menyambar. Tapi dia bukannya menerjang Cho Kim Jie atau lainnya, dia justru lompat melewati mereka itu berempat, hingga ia sampai di depan kuburannya Tok Pie Siniye. Di sini dia menyerang kepada Ang Tiong, ialah boneka batu yang biasa ditaruh di depan kuburan di zaman dahulu sebagai penjaga. Boneka itu berada di pinggiran kuburan, dan dia menyerang ke arah kepalanya. Perubahan serangan itu terjadi secara mendadak. Sebenarnya dia mau menyerang Cho Kim Jie, tetapi tiba-tiba matanya melihat sesosok tubuh berkelebat di belakang Ang Tiong itu. Maka dia menduga, di dalam tubuh boneka itu mesti ada orang yang bersembunyi. Ketika dia menghajar itu, Seng boneka lantas roboh. Segeralah jago ini melihat sesuatu yang membuat dia tercengang. Seorang berlompat mendahului robohnya boneka. Orang itu orang yang diluar dugaannya. Dia tercengang hingga tak dapat dia mengulangi serangannya yang kedua kali. Di pihak Bin San Pei orang pun pada berdiam, bahkan Cho Kim Jie mesti mementang matanya menjublak, romen mukanya nampak luar biasa, lah terkejut dan girang berbareng, lalu ia menjadi likat sendirinya. Orang itu muncul sangat di luar dugaannya. Nci Kok akhirnya terdengar Li Kim Bwee berseru memanggil Nci Kok memang orang yang bersembunyi di dalam tubuh boneka itu Kok Cie Hoa, murid yang dimurtadkan dari Bin San Pei, putrinya Beng Sinto. Cie Hoa mengangkat kepalanya, memandang Kim Bwee lah tidak membuka suara tetapi sinar matanya, perubahan air mukanya, menandakan ia mendengar panggilan nona sili itu. Kemudian sinar matanya berubah arah ke arah Ben Sintong, Seng Ayah. Sintong melengak sekian lama. Akhir-akhirnya ia sadar, heran. Cie Hoa tanyanya, Kau, kau datang kemari, mau apakah Cie Hoa bertindak ke depan kuburan Tok Piesinie di mana ia berdiri dengan hormat? Hari ini hari peringatan ulang tahun mendiang kakek guru. Dan guruku, ia menyahut perlahan, maka itu aku datang kemari, kesatu untuk menghunjuk hormatku kepada kakek guru dan guruku itu, kedua ialah aku memikir untuk memohon kamu menghentikan pertempuran ini, ha, kau ingin aku menyudahi urusanku? Tanya Sintong, heran. Cokim Jie pun mengetruk tanah dengan tongkatnya. Dia sadar sekarang. Kok Cie Hoa, dia kata, keras, nadanya nada gusar. Tidak kusangka kau masih mempunyai muka untuk datang kemari. Dan kau berani di depan kakek guru bicara begini rupa. Bagaimana mudah mengucapkan menghentikan pertempuran? Tahukah kau keempat tiang loko dari Kaipang telah dicelakai siapa tahukah kau ayahmu yang sangat jahat tak berampun barusan sudah menghina siapa suci, sabar, ek Tiong Bo berkata. Ia terus berpaling kepada Beng Sintong, untuk meneruskan, jangan omong besar. Memang urusan kita ini tak dapat disudahi dengan begini saja. Tadi kau mencari orang liahai yang dimaksudkan olahmu sekarang dia muncul. Dialah murid bin Sanpei yang pada ini hari dari tahun yang sudah, di sini dan di ini jam juga, telah diusir ketua kami, diusir dari partai kami. Maka sekarang kau mestinya ketahui baik-baik dia bukanlah orang yang dengan kere diam-diam telah dijanjikan kami, bahwa bukan kami yang menyuruhnya membokong pihakmu. Sekarang, lekas kau mundur dari sini, jikalau kau tetap hendak melanjuti pertempuran, mari kita pergi ke sana. Ketempat pertempuran barusan ek Tiong Bo mengatakan demikian karena bin Sanpei memandang kuburan itu sebagai tempat keramat. Jikalau kuburan itu terganggu Beng Sintong, walaupun kejadian Beng Sintong terkalahkan atau terbinasakan, mereka sudah merasa terhina sendirinya. Selama itu Kok Cie Hoa berdiri diam, air matanya mengembeng hendak berjatuhan, lah sangat bersusah hati. Tidak heran jikalau ia didampra Cho Kim Jie. Tapi sekarang ek Tiong Bo pun mengatakan demikian, sedang biasanya Tiong Bo selalu melindunginya. Ia menjadi tidak keruan rasa, hatinya sangat tertindih. Tapi yang memikinnya merentak hati ialah sikap kedua belah pihak, yang nampak tetap keras, hingga ia mau percaya, pertempuran darah tak dapat dicegah lagi. Itulah rupanya takdir atau tulisan, lah mengertak gigi, untuk menguasai diri. Atas kata-katanya ek Tiong Bo, bukannya Beng Sintong likat atau malu, dia justru tertawa. Cie Hoa, kau dengar atau tidak dia kata pada anak darahnya? Cho Kim Jie tidak mengakui kau sebagai adik seperguruannya maka, mau apakah kau masih hendak membantui dia? Jangan kata mereka memangnya tak sudi menyudahi urusan kita ini, walaupun Cho Kim Jie sendiri bertekuk lutut di depanku dan mengangguk-angguk hingga 300 kali. Aku pun tak sudi menyudahinya jago ini berkata demikian karena, setelah berpikir sejenak, tetap ia tidak mau percaya bahwa pembantu gelap dari pihak lawan ialah gadisnya ini. Ia sudah pikir, hendak ia membekuk dulu Cho Kim Jie, baru nanti ia cari orang yang disangka itu. Maka itu ia tidak menggubris putrinya. Bahkan ia menoleh, dia memandang bengis kepada ketua Bin Sanpei. Cho Kim Jie ia membentak, apakah kau masih tetap tidak mau menerima dosamu? Apakah benar-benar kau menghendaki aku turun tangan sendiri pendek? Sekali ini aku tidak mau main belas kasehan lagi. Akan aku memikin jiwa kamu tak bakal lolos pula sambil berkata begitu, Sin Tong menggerakkan kedua tangannya ke arah Cho Kim Jie. Kim Jie bersama Tiong Bo dan beberapa yang lainnya, yang pernah mempelajari Xiao Yang Sintang, merasakan serangan hawa sangat dingin, sampai tubuh mereka menggigil dan gigi bercatrukan. Belum lagi Cho Kim Jie mengambil sikapnya, kok Chie Hoa sudah berlompat di antara mereka, menghadang di depan Beng Sintong. Aku minta kamu suka dengar lagi beberapa kata-kataku ia kata. Beng Sintong menarik pulang tangannya. Aku telah memikir keru untuk mendamaikan, Chie Hoa berkata pula. Hanya itu dapat dijalankan atau tidak, aku minta sukalah kamu kedua belah pihak memikirkannya, kau bicaralah, aku mau dengar, kata Sintong. Chie Hoa memandang ayahnya itu. Kau telah mencelakai empati yang ngeloko dari Kaipang, katanya, kau juga memaksa menghina guru besar pelbagai partai di sini. Dalam hal itu semua, kaulah yang keliru Beng Sintong mengasih dengar suara hektometer mendengar ia dipersalahkan. Kalau yang bicara itu bukan gadisnya, mungkin kepalanya sudah melayang menghancurkan batok kepala orang. Chie Hoa tidak memperdulikan ayahnya senang atau tidak, ia terus menoleh kepada Cho Kim Ji Yee. Ia kata, di dalam rimba persilatan ada kata-kata yang berarti bahwa membunuh orang itu sama mudahnya dengan menganggukan kepala. Maka itu aku mengharap, jikalau pihak sana dapat menginsyafi kesalahannya, kau suka memaafkannya. Pasti sekali, mengaku salah itu bukan hanya kata-kata kosong meminta maaf, untuk itu aku mau minta dipenuhkan tiga syarat, mukanya Sintong berubah menjadi guram. Kau menghendaki aku mengaturkan maaf kau ingin aku minta ampun kepadanya katanya sengit. Hektometer. Kau lagi bicara dengan siapa kau tahu atau tidak sampai pada usianya sekarang ini ayahmu belum pernah tunduk kepada siapa juga sembari berkata, jago siulo imsat keng ini mengangkat tangannya naik dengan perlahan-lahan, akan tetapi kapania melihat muka putrinya, yang air matanya mengembeng, yang romannya demikian tenang dan sungguh-sungguh, tangannya itu berhenti di tengah udara. Baiklah katanya. Sekarang kau sebutkanlah semua syarat yang kau hendak ajukan itu, aku mau dengar, Cie Hoa tetap tenang. Ia kata, yang pertama-tama ialah kau harus mengaturkan maaf kepada Ekti Yongbo ketua Kaipang, kepada Cho Chiangbun dari Binsanpei, dan kepada Han Chiangbun dari Ceng Xiapei. Yang kedua ialah setelah sekarang ini kau mengundurkan diri dari rimba persilatan. Dan yang ketiga, aku ketahui kau telah berhasil mendapatkan kitab rahasia ilmu silat warisan Kiao Pak Beng. Kitab itu, selama itu masih ada di tangan kau, bakal membuat pelbagai partai tetap tak tenang hati, sebab ada kemungkinan kau nanti wariskan pada orang yang tidak tepat, hingga ada kekhawatiran juga di belakang hari akan terbit bencana karenanya. Maka itu mengenai syarat yang ketiga ini, aku minta kau menyerahkan kitab itu pada Tong Sian Sianjin dari Xiao Limpei sebagai orang yang paling dihormati Cho Su Chi, ia menambahkan pada Cho Kim Jai kepada siapa ia terus berpaling, jikalau dia suka menerima baik dan menjalankan tiga syarat itu. Aku harapka suka menyudahi apa yang dapat disudahi dan mengampuni di mana bisa tentang Kiao Pak Beng, banyak anggota partai-partai yang tak mendapat tahu, tetapi tidak demikian dengan ketua mereka itu. Maka itu mendengar kata-kata si nona bahwa Beng Sintong telah memiliki kitab warisan jago itu, pihak ketua itu kaget semuanya. Cho Kim Jai menjadi bingung. Ia telah melihat tegas kegagahannya Beng Sintong hingga mungkin Kim Kong Taesu dan Tong Sian Sianjin juga bukan lawan yang tepat dari jago itu. Ia pun memikir, dengan tindakannya ini, kok Cie Hoa juga tidak menyalahi partai, maka kalau Beng Sintong dapat menerima baik, tak usah pihak kita ragu-ragu lagi, harus kita menerimanya. Sebenarnya untuk Cho Kim Jai, di sini cuma ada soal memuka. Inilah yang membuatnya berpikir keras. Tong Sian Sianjin, yang semenjak munculnya kok Cie Hoa berdiam saja, merangkap kedua tangannya dan memujikan Seng Buddha, lalu dia kata, kata-katanya nona kok pantas sekali. Maka itu, Beng Sia Chu, sekarang terserah kepada kau, bencana pergi dan keselamatan datang, atau sebaliknya atas kata-katanya pendekta ini, semua meter lantas diarahkan kepada Beng Sintong seorang. Jago itu berdiam, air mukanya tenang. Ia bergusar tak dapat mengutarakannya. Ia juga sangat bersusah hati. Syarat-syarat yang disarankan puterinya membuat ia mesti berpikir keras. Orang semua menantikan, orang mengharap jago ini sadar dan menerimanya dengan baik. Tak usah lama orang menantikan. Mendadak Beng Sintong tertawa mengguntur, memekakan telinga. Orang yang tenaga dalamnya lemah sampai pada roboh pingsan. Habis itu, dia menjambak rambut kepalanya sendiri. Bagus, ya ia berseru kepada Cie Hoa. Kecewa kau menjadi anakku. Kau, kau mau memaksakan ayahmu mendapat malu, minta-minta ampun dari lain orang. Kau bukan berpihak padaku hanya kepada orang luar. Tidak, biarnya aku berdosa besar, tak mungkin aku mendapat ini macam pembalasan Cie Hoa. Tidak heran mendengar suara ayahnya itu. Ia berlaku tenang dan kata, jikalau kau terima baik ketiga syarat ini, aku pun akan mengajukan satu syarat terhadapmu. Inilah, tak peduli segala kejahatanmu yang sudah-sudah, aku tetap mengakui kau sebagai ayahku, setelah kau mengundurkan diri, kita pergi mencari suatu tempat untuk hidup menyendiri, di sana seumurku, aku akan menemani kau, tidak nanti aku memisahkan diri. Ayah, kau setujukah Beng Sintong seperti kalap tapi perkataan anaknya itu mirip cambuk peranti merotani mencinakan binatang liar. Segera dia menjadi berdiam pula. Bahkan sekarang pada matanya tampak air mengembeng. Bukankah nona di hadapannya ini anaknya yang satu-satunya dan anaknya ini membuatnya ingat kepada mendiang istrinya. Lalu ia pun ingat bagaimana untuk banyak tahun ia hidup menyendiri, merasakan kesepian kekeluargaan. Sebenarnya ia mengharap puterinya melayaninya, untuk mereka hidup bersama berduaan saja. Ada harganya niatnya menjagoi ditukar dengan penghidupan yang tenang tapi berbahagia itu. Baik, anak, baik, suka aku menurut kau. Seumurku inilah yang pertama kali aku suka mendengar perkataan orang, demikian ia pikir. Ia tinggal membuka mulutnya, atau segera, ia bersangsi pula. Ia seperti tak mempunyai keberanian akan menyebutnya. Maka itu, matanya lantas bersinar tajam, menyapu kekelilingnya. Ciehoa mengawasi ayahnya itu. Ia menanti keputusan. Di dalam hal ini ia mengharap ayahnya ingat perhubungan di antara ayah dan anak. Hatinya lega kalau ia melihat wajah tenang dari Sintou. Tapi ia lagi menanti putusan, hatinya berdebar juga. Ia terumbang ambing di antara kegirangan dan kedukaan, lah pikir, kalau dia menerima baik syaratku, pertumpahan darah akan berhenti, biarlah aku mengikutinya. Tak aku peduli apa kata orang luar, ia tahu kedudukannya tetap sulit. Sintou musuh besar partainya. Mereka boleh akur, tapi ia turut ayahnya, itu artinya ia menentang partai sendiri. Bin Sanpei menentang manusia jahat dan Sintou terang dianggapnya manusia jahat itu. Karena nyata usah ia harap yang ia nanti dapat pulang ke dalam Bin Sanpei. Saking memikir itu, Cie Hoa lantas ingat Kim Sye Ie lah ingat tahun sudah tepat pada ini hari, waktu ia dipecat diusir turun dari gunung. Kim Sye Ie telah menghiburnya dengan kata-kata, kau ialah kau. Dia ialah dia. Bukankah siapa bersih dia tetap bersih siapa yang kotor, tetap kotor? Lihatlah bunga teratai, yang tumbuh di dalam lumpur. Bunga teratai tetap bunga teratai yang bersih dan harum. Dan sekarang, kalau ayahnya menerima syaratnya bakal terjadi yang bersih tinggal bersama yang kotor, bagaimana anggapannya Kim Sye Ie? Kalau ia ketahui perbuatanku ini pikirnya lebih jauh. Cie Hoa juga pernah mendengar berita kematiannya Kim Sye Ie akan tetapi ia pula orang satu-satunya yang tak mudah mempercayainya. Sekarang Cie Hoa mau mengorbankan diri, asal partainya lolos dari bahaya, supaya ia dapat merubah kereh hidup ayahnya. Tak apa ia menemani ayahnya itu seumur hidup. Hanya sayang, percobaannya itu gagal. Setelah berpikir, Beng Sintong kata tawar, tak dapat aku menerima baik semua tiga syaratmu itu kalahlah ikatan ayah dengan gadisnya. Yang menang ialah cita-cita menjagoi rimba persilatan. Sintong menyayangi pihaknya yang unggul itu, dan ia menyayangi juga menyerahkan kitabnya Kiao Pak Beng yang ia telah cari dan dapatkan dengan susah payah itu. Cie Hoa seperti mendengar guntur meskipun ayahnya bicara perlahan serta tercampur nada menyayang. Yang paling penting ialah keputusannya. Ia merasa bumi bergoyang, hingga tubuhnya hampir roboh. Ah, anak tolol kata Sintong tertawa melihat keadaan puterinya itu. Kau mempunyai ayah jago tanpa lawan, bukankah itu terlebih baik ia maju? Ia menolak minggir tubuh anaknya itu, terus ia bertindak menghampirkan Cok Kim Jiye. Sambil berjalan itu, Romanya muram. Tapi baru tiga tindak, Cie Hoa sudah menyusul. Jago itu mengerutkan kening. Ia berduka dan bersangsi. Tiba-tiba terdengar suara pedang dicabut dari sarungnya. Itulah Cie Hoa yang menghunus pedangnya. Apakah kau hendak melawan aku? Tanya Sintong, tawar, dan matanya mendelong. Cie Hoa tidak menyahuti, hanya pedangnya ditikamkan ke dadanya. Cok Kim Jiye berteriak bahna kaget. Berbareng dengan tikaman itu, suatu sinar hijau menyambar pedang, lantas terdengar suara yang nyaring, terus senjata itu jatuh ke tanah. Berbareng dengan itu juga Sintong mengulur kedua tangannya menyambar ke arah putrinya. Semua itu berjalan dengan cepat sekali. Mendadak Sintong merasai tolakan keras ke arahnya. Itulah gerakannya Tong Sian Siang Jin serta Kim Kong Taisu. Kedua ketua partai ini bertindak menghampirkan Cok Kim Jiye selagi Kim Jiye bicara dengan Sintong untuk melindunginya. Maka itu, mereka berada dekat satu dengan lain. Melihat sikapnya Beng Sintong itu, yang seperti menyerang anaknya sendiri, keduanya lantas turun tangan. Beng Sintong sempat memelah diri. Dengan tangan kanan menangkis Kim Kong Taisu, dengan tangan kiri ia menolak Tong Sian Siang Jin. Akibatnya itu ialah dua bentrokan sangat keras. Beng Sintong mundur tiga tindak, dan Tong Sian bersama Kim Kong terhuyung tubuhnya, masing-masing menggeser ke kiri dan kanan. Pada saat itu, Cok Kim Jiye sudah memondong tubuh Jiye Hoa. Dialah anakku kata Sintong Gusar. Aku hendak membawanya pulang. Dia mati atau dia hidup, dengan kamu tak ada hubungannya Sian Chai. Sian Chai tong Sian Siang Jin memuji. Memang lo olap tak dapat mencampur tahu urusan kamu ayah dan anak tetapi di sini ada orang yang berhak mengurusnya. Ia lantas berpaling kepada Cok Kim Jiye, untuk meneruskan berkata, Bukankah aku benar Cok Chiang Bun? Urusan ini kau lah yang berhak menyempur tahunya Kim Jiye menyerahkan Cie Hoa pada salah seorang murid wanitanya. Dengan tenang tetapi sungguh-sungguh, ia lantas berkata, Hari ini sebagai ketua Binsan Pai hendak aku mengumumkan. Aku menyatakan bahwa Kok Chiye Hoa semenjak hari ini sudah diterima pula di dalam Binsan Pai pengorbanan Chiye Hoa itu menggedur hati sanubarinya ketua ini. Hanya sayang, kata-katanya itu tak didengar Chiye Hoa, yang tetap bingsan. Di dalam kalangan rimba persilatan, ayah dan guru sama dihargainya, Akan tetapi di saat terjadinya satu perselisihan di antara seng ayah dan seng guru, Maka aturan memestikan orang mengikut pada gurunya, Kecuali dia menyatakan sendiri meninggalkan perguruan atau partainya. Di dalam halnya Kok Chiye Hoa ini sudah jelas, Semua orang mendengar tegas, untuk menyudahi pertempuran, Dia memilih ayahnya memilih untuk menyudahi, bukan untuk menentang partai. Sebaliknya, kalau Beng Sintong menolak, Ia tak berakal mengakui ayahnya itu pula. Chiye Hoa memanggil Suci, kakak seperguruan, Kepada Cho Kim Jiye, itu bukti terang, Ia tak mau meninggalkan partai. Pula telah terjadi, Kim Jiye lantas memaklumkan menerima kembali Chiye Hoa sebagai murid Binsan Pai, Maka itu, Sintong tak berhak apa-apa lagi terhadap puterinya itu. Sintong sudah menolak syarat anaknya. Habis berkata itu, Tong Sian Siang Jin lantas menghampirkan Kok Chiye Hoa. Metu Si Nona ditutup rapat, mukanya pucat. Cho Kim Jiye sambil mengucurkan air Metu kata, Napasnya seperti sudah berhenti, Pendeta itu memegang Nadi Si Nona. Tidak, ia tidak apa-apa, katanya. Kim Jiye berdiam, Ia mau percaya pendeta ini, Meskipun ketika barusan ia memondong Chiye Hoa, Tubuh Si Nona dingin sekali. Dia tidak apa-apa, Tong Sian Siang Jin mengulangi. Cuma aku pun tidak berdaya membuatnya mendusin, Apakah dia terkena obat pulas? Kim Jiye tanya. Tong Sian menggeleng kepala. Jikalau dia terkena obat pulas, Itulah mudah diurus, Sahutnya. Dia kena totokan yang luar biasa. Lo Olap cuma mengetahui tetapi tidak berdaya, Chiye Hoa itu terkena totokannya Sintong, Yang menggunai ilmu totokan Siaw Yau Chie yang ia peroleh dari kitabnya Kiau Pak Beng. Totokan itu tak membahayakan jiwa tetapi si korban tak akan sembuh kecuali disadarkan oleh orang yang mengerti ilmu totok itu. Sintong menotok anaknya tiga sebab, Pertama supaya si anak tak dapat membunuh diri, Kedua supaya anak itu tak usah ngoceh terlebih lama pula, Dan ketiga, Andai kata anaknya itu ditolong lain orang, Orang itu pasti tak dapat menyadarkannya. Hati Kim Jiye lega juga sedikit. Habis bagaimana ia tanya Tong Sian Siang Jin. Pendeta itu berpikir, Baru ia menyahuti, Jikalau urusan di sini telah selesai, Dan Lo Olap tidak kurang suatu apa, Nanti Lo Olap mencoba menolong dia dengan It Chie Sian Kang, Untuk menyalurkan semua jalan darahnya, Setelah itu dia nanti sadar sendirinya, It Chie Sian Kang ilmu sebuah jeriji sakti, Menjadi ilmu toto istimewa dari Siaw Lim Pei, Menggunainya itu harus mengorbankan banyak tenaga dalam Dan membutuhkan tempo sedikitnya 2 jam. Maka itu, Selagi menghadapi musuh, Tak dapat ia membuang temponya. Penjelasan itu menambah lega hatinya ketua Bin San Pei. Mengingat Tong Sian begitu baik hati dan suka berkorban, Ia jengah sendirinya. Ia ingat bagaimana kerasia memperlakukan Chie Hoa, Siapa sangka Nona itu tak segan mengorbankan diri Untuk perdamaian. Tong Sian dapat mengasihani, Kenapa ia tidak jikalau begitu, Berkata Ek Tiong Bo, Baiklah Chie Hoa dibawa dulu ke wihara, Supaya dia tak dirampas lagi oleh Beng Sintong, Kau benar, Kim Chie kata. Cuma ia perlu dikawani 2 orang yang lihai, Ketika tadi Tau Chiaw Beng memecahkan barisan Butong Pei, Ada beberapa imam yang terlukakan, Mereka itu juga perlu disingkirkan, Untuk dirawat, Mereka harus dilindungi juga. Li Kim Bwe diam-diam menarik tangan ibunya. Fang Lim tertawa dan kata, Aku tahu kau ingin menemani Nci Kau Kau itu. Baiklah, Mari kita sama-sama mengantarkannya, Tepat sekali apabila ini Nyonya gagah yang pergi, Karena di situ, Kegagahannya tak ada di bawahan Tong Sian, Siang Jin dan Kim Kong Tai Su. Nyonya itu baru berkata itu, Lantas ia menambahkan, Ciong Tian mari kau turut. Saudara-saudara imam itu pria semuanya, Kau lah yang meniliknya, Alasan Fang Lim kuat, Tetapi di samping itu, Ia mengandung maksud lain. Ialah ia ingin Kim Bwe didampingi pemuda itu, Supaya si mudamu didapat keleluasaan bergaul bersama. Untuknya si pemuda telah dipandang sebagai menantunya. Ciong Tian senang sekali menerima tugas itu, Tak peduli ia berat meninggalkan Medan Adu Jiwa. Kalau pertempuran dilanjuti, Ia akan menyaksikan ilmu silatnya semua orang yang liahai itu. Tong Sian Siang Jin berpaling kepada Beng Sintong. Beng Sia Chu, Katanya, Orang liahai yang kau cari sudah kedapatan, Orang yang mau merekoki urusan juga sudah berbicara, Maka itu bagaimana pendapat si Ye Chu sekarang? Apakah kita harus melanjuti janji kita, Untuk bertempur terus? Beng Sintong berpikir cepat. Melanjuti pertempuran berarti ia harus membekuk Cho Kim Jiye. Itu berarti pertempuran bakal jadi kacau sekali. Kalau mereka tidak memegang aturan lagi, Berarti ia melayani Tong Sian Siang Jin serta Kim Kong Tai Su berdua. Kalau mereka bertempur menurut aturan, Lebih besar pengharapannya. Maka ia mengangguk. Semua orang lantas kembali ke gelanggang pertempuran tadi, Semua mengambil tempatnya masing-masing. Selama itu Beng Sintong mengasih lihat sikapnya yang dingin dan keren. Sikapnya itu dapat membuat orang di juri terhadapnya. Ia didampingi yang Cek Hu dan Kiai Xiao Hong. Tadi Cek Hu dilukai kakinya oleh Hong Tianlong, Oleh karena itu jalannya pincang dan romannya kucai. Xiao Hong sebaliknya gembira. Sebab tadi selagi kacau, Diam-diam dengan kesehatannya, Ia sudah menunjukkan kepandainya sebagai setan tangan-tangan. Ia mencopet barang-barang orang, Di antaranya mutiaranya Tai Tai Sian Su, Kembang sulam sepatunya Cho Kim Jiye, Owatia Piau, yaitu Piau Kupu-Kupu Istimewa dari Lu Eng Hu, Serta Seruling Kemala dari Lim Seng. Dialah Raja Copet, Matanya sangat panasan, Tangannya gatal, Maka barang apa saja ia lihat dan menyukainya, Tentu ia arah dan sambar. Malah kalau ia berhasil mencopet barang orang ternama, Ia makin gerang dan bangga. Beng Sintong memandang muridnya itu, Ia kata tawar. Mari obat Pau Tian Koh Xiao Hang heran hingga ia melengak, Tapi ia cerdas, Segera ia pikir, Tentu suhu maksudkan salah satu barang yang aku copet barusan, Memang ia telah menyambar belasan ples dan kotak obat, Tapi ia tak paham nama-namanya. Beng Sintong tidak sabaran, Ia menepuk pundak muridnya itu, Maka jatuh berlarakanlah barang-barang copetannya itu, Atas mana gurunya menunjuk sebuah ples leher panjang dan kata, Kau ambil isinya itu, Kau panasi, Lantas kau pakai mengobati paman gurumu, Ia cuma berhenti sejenak, Ia menambahkan, Makhluk tolol, Sudah mengambil barang orang tetapi tidak tahu hasilnya barang. Pengetahuan kau begini cupat, Toh kau namakan dirimu Sintau. Lain kali kau harus minta pengajaran dari paman Siau Hang menyahuti gurunya, Ia pungut ples leher panjang itu sambil ia membungkuk. Kembali ia mengasih lihat kepandainya yang istimewa. Menggunai saat membungkuk, Ia telah menjemput bersih semua barang lainnya yang berlarakan itu. Umumnya tukang copet dinamakan Sintangan Tiga tetapi dia bertangan seribu. Dia mirip tukang sihir. Ketika itu orang-orang yang kehilangan barang, Yang baru mendusin sesudah hasil tangannya Sintau, Si malaikat copet, Berlarakan itu, Menjadi pada tercengang. Ou Tianlong bermuka merah sebab ou Tianco itu ialah obatnya, Obat peranti menyembuhkan obat tulang patah atau keselau. Itulah obat menurut resepnya Biao Sam Nio, Ketua dari Hong Tong Pei. Karena obat tersohor manjur, Di waktu Sintong baru menyebut nama Pou Tianco, Orang sudah pada heran. Melawan Yang Chekou, Tianlong menang, Ia girang karenanya, Tapi sekarang, Ia menjadi sangat malu. Dengan perbuatannya itu, Beng Sintong bukan hendak membuat orang malu. Ia pun mempunyai obat luka tapi tak semanjur obat Tianlong, Dari itu ia mau pakai Pou Tianco supaya Chekou semibuh dalam tempo tak setengah jam. Selagi Xiao Hang mengobati Chekou, Sintong menegasi muridnya itu, Sama sekali pertempuran sudah berjalan berapa rintasan tujuh kali, Sahut si murid. Kesudahannya yaitu tiga menang dan tiga kalah serta satu seri, Guru itu mengibaskan tangan, Chekou dan Xiao Hang mundur. Ia bertindak ke tengah-tengah gelanggang untuk terus berkata nyaring, Pertempuran sudah berjalan buat banyak babak dan seng waktu juga sudah tidak pagi lagi, Maka itu baiklah aku si orang Shibeng yang maju sekarang. Di antara para Chiang Bunjin dan Loosu, Jikalau ada yang dapat menangkan aku, Aku segera mengalah, Tetapi apabila ada untung akulah yang menang Maka aku mau minta janji dipenuhkan, Yaitu semua Chiang Bunjin harus menjadi muridku. Bagaimana, apakah para Chiang Bun mau maju berbareng atau satu demi satu, Bergiliran memberi pengajaran padaku. Janji mereka ialah lebih dulu bertempur jago-jago ke dua pihak, Kalau pihak Tong Sian-Sian Jin yang menang, Di pihak Beng Sintong ialah Beng Sintong yang maju paling belakang. Menurut aturan itu, mungkin mereka membutuhkan waktu tiga sampai lima hari, Baru pertandingan akan selesai. Tapi sekarang, rupanya Beng Sintong sudah habis sabar, Dia mengajukan dirinya sendiri. Pasti dia ingin mengandalkan kepandainya menaklukan semua musuh Tong Sian-Sian Jin dapat menolak tantangan Sintong ini, Tetapi ialah orang dengan deraja tinggi, Tak sudi ia men minta-minta, maka ia berdiam saja. Ia hanya sangsi siapa yang harus maju paling dulu. Sintong mengijankan orang men keroyok, Tapi ia dan Kim Kong Taesu tak menyukai care itu. Sebenarnya menempur bergantian saja sudah menurunkan martabatnya. Beng Lao Tue, tiba-tiba terdengar satu suara, Aku si orang tua tidak tahu selatan, Tadi aku sudah bertempur satu kali, Aku masih kurang gembira, Maka itu baiklah aku menemani kau barang satu jurus. Bagaimana, setujukah kau penantang itu yang menyebut dirinya si orang tua, Ialah Ong Tian Long. Ia tua mengandalkan ketuaannya, Matanya jadi tinggi, Dan justru hatinya panas, Ia melupakan segala apa dan mengajukan dirinya itu. Baik sahut Sintong tawar. Ong Tian Lok O Sudi memberi pengajaran padaku, Silahkan kau menunjukkan caramu sabar, Tunggulah sebentar kata Tian Long tertawa. Ia lantas mengeluarkan sebuah bumbung hitam mengkilap, Tangannya menekan pada ujung yang satu, Maka api lantas menyembur. Ia belum menghampirkan Beng Sintong, Api pun tidak menyembur lawan itu. Hanya api ia pakai membakar tangannya sendiri. Semua orang heran melihat dikeluarkannya bumbung, Sekarang orang menjadi terlebih heran pula, Hingga ada yang pikir, Kenapa orang tua ini begini aneh? Kelakuannya dia toh yang paling tua di sini. Meski dia menggunai api, Mana bisa dia membakar Beng Sintong? Sekarang dia membakar tangannya. Kenapa apakah perlunya? Tian Long melihat orang keheran-heranan, Ia tertawa dan kata sambil tertawa, Aku si orang tua paling takut hawa dingin, Dari itu sebelum maju ke gelanggang perlu aku menghangati tanganku ini, Pula heran, Orang tua ini takut dingin. Kie Siao Hang berpikir lain lagi, Aku sering menyaksikan tukang sulat, Yang biasa menelan golok dan memuntahkan api, Dari itu mungkin ilmunya tua bangka ini sama dengan ilmunya tukang-tukang sulat itu. Bukankah dia sengaja memakai api untuk menakut-nakuti orang tengah Raja Copet ini berpikir itu, Api sudah menjadi marong. Orang tua takut dingin, Baik mari menghangati diri di api yang tersedia ini ia kata. Itu lebih baik lagi sahut Tian Long. Ia melemparkan apinya, Yang lantas membakar nyala sebatang pohon Siao Hang terkejut. Hebat api itu, Yang nyalanya demikian mudah. Pengcoan Tian Lieh kuatir api melulahan, Ia menimpuk memadamkannya dengan sebutir peluru S Tian Long Lantas duduk bercokol di samping perapian, Tangannya digarang. Nyaman. Nyaman katanya berulang-ulang. Siao Hang heran, Ia melongok, Kakinya bertindak, Hingga makin lama ia datang makin dekat orang yang dianggap berkelakuan aneh itu. Mendadak Oh Tian Long berseru, Hektometer. Bangsat cilik, Apakah kau masih ingin mencuri pula barangku berbareng itu si Raja Copet terpental jungkir balik, Jatuh jauhnya tiga tombak. Ia malu dan jengah sekali. Ia tidak niat mencuri, Ia hanya ingin ketahui kepandaian si orang tua, Apa mau tiba-tiba ia diajar adat. Sebab orang tua itu mau menuntut balas. Ketika ia datang dekat, Ia dibentur, Terus mental. Itulah tipu silat Lok Teh Singkang atau pelindung diri. Sebenarnya tak seharusnya Tian Long kecopetan, Kalau toh tadi obatnya kena disambar si Yau Hang, Itulah sebab ia tidak sangka sama sekali di tempat demikian ada setan tangan-tangan. Maka sekarang ia membalasnya. Si Yau Hang mencoba berkelit, Karena itu taklah ia sampai terluka parah. Habis itu Ong Tian Long menarik tangannya, Perlahan-lahan ia bangun berdiri. Beng Lao Teh, Katanya, Tadi kita tangan menyambut tangan aku tak gembira, Bagaimana kalau sekarang kita beradu tangan pula tanpa menanti jawaban, Ia menepuk tangannya sendiri, Hingga terdengar suara yang nyaring dan terlihat apinya munkerat. Orang heran menyaksikan kedua tangan orang merah marong, Hingga mereka mau menduga mungkin orang Si Owi ini sudah mencapai tingkat tertinggi ilmu kebal, Hingga dia tak dapat terbakar. Di dalam Gua Niaw Hong Tong di Gunung Im San, Hidup semacam elar sutra yang besar, Yang sutranya lebih baik dibanding dengan asbes untuk melawan api. Hanya sutra itu sangat sedikit. Untuk mendapatkannya, O Tian Long mengumpulnya selama 33 tahun, Ia membuatnya jadi sepasang sarung tangan, Yang mana dilapis pula dengan sarung tangan emas campuran yang demikian tipis sampai sulit untuk dilihat atau dibendakannya. Maka itu, tangannya marong tanpa ia terbakar. Beng Sintong pun heran mendapatkan tangan orang terbakar marong itu dan menyiarkan hawa panas, Hingga ia kata dalam hatinya, Pantas orang delang dia berilmu luar biasa, Ia tidak takut, Ia kata, Kau sudah menyebut caramu, Baiklah, Aku terima itu. Nah, Kau mulailah Ong Tian Long lantas menyerang, Dengan jurus kuda langit naik ke udara. Ia menggunai kedua tangannya, Satu ke dada, Satu lagi ke muka. Hebat serangannya ini. Orang dapat terluka parah atau sedikitnya kena terbakar. Beng Sintong lihai tetapi ia tidak mau menangkis, Tak sudi ia bentrok tangan. Ia hanya menolak dengan hawa dingin Siulo Imsat Kang tingkat 9. Beng Sintong tidak mau mengadu tangan, Inilah kehendak Ong Tian Long. Meski begitu, Tolakan Sintong itu membuat napasnya rada sesak, Akan tetapi karena ia tidak terancam bahaya, Ia mendesak. Jago Siulo Imsat Kang itu mempertunjuki kegesitannya, Ia lompat berkelit. Selama itu ia memperhatikan hawa panas tangannya lawan. Ia merasakan bukan panasnya tenaga dalam, Maka ia mau menduga orang memakai sarung tangan dari logam. Ia tidak pernah menyangka kepada sarung tangan sutra istimewa itu, Apapula hawa panas itu tak berubah menjadi dingin meski mereka sudah bertempur 30 jurus lebih. Ia pun belum dapat memikir daya untuk melawan tangan marong itu. Hanya setelah sekian lama, Ia pikir, Kalau aku pakai Siulo Imsat Kang, Mustahil tangannya tak bakal jadi dingin, Biar misalnya satu jam kemudian, Sebenarnya Ong Tian Long telah memakai tenaga dalamnya, Yaitu hawasan yang, Untuk membuat sarung tangannya itu marong terus. Beng Sintong tidak puas. Ia mau merobohkan semua ketua partai di depannya itu, Sekarang ia dilibat orang Siou ini. Mana dapat ia mencapai maksudnya ia berpikir keras. Habis itu, Ia lantas main mundur. Ong Tian Long mendesak. Ketika ia lihat lawan terhuyung, Ia girang sekali. Tiba-tiba ia menyerang keras dengan jurus Heng In To An Hong atau Mega Melintang memutuskan puncak. Tangan kirinya menolak, Tangan kanannya menghajar. Tapi ia menyerang tempat kosong, Hingga ia menjadi kaget, Sedang menyusul itu, Kepalanya merasakan angin dingin. Ia kaget sekali. Beng Sintong menggunai akal, Selagi limbong itu, Ia menggunai tindakan Tian Lo Peo, Ia melejit ke belakang lawan. Dari situ bukannya ia menyerang, Ia hanya meniup telinga lawannya. Mengetahui bahaya mengancam, Tian Long menghajar keras ke belakang. Sia-sia belaka serangannya itu, Bahkan tangan bajunya kena terobek. Ia pun kaget disebabkan telinganya berbunyi Dan matanya berkunang-kunang. Caranya Sintong menyerang ini meniru caranya Pengcoan Tian Lieta diketikannya Nyonya Tong itu menghajar telinganya Yang Cek Hu dengan peluru inti es syukurnya Tenaga dalam Tian Long tangguh, Ia tak dapat terobohkan, Melainkan gerak-geriknya menjadi ayal. Dengan menggunai tindakan Tian Lo Peo Dan cengkeraman Im Yang Jiao, Beng Sintong dapat mengalahkan Ou Tian Long akan tetapi Ia tidak berbuat demikian, Ia justru menggunai caranya ini. Inilah tak lain, Maksudnya guna mempertontonkan Kelihayannya. Ia cuma meniup telinga dan merobek ujung baju. Mari kita mengadu tangan katanya kemudian sambil tertawa. Ia menolak dengan sebelah tangannya. Ketika Tian Long menyambuti, Tangan mereka beradu. Tangannya itu tidak terbakar atau terasakan nyiri, Yang terbakar dan menyalai alah ujung bajunya lawan. Tangannya telah ditarik pulang dengan cepat sekali, Terus ditiup. Ou Tian Long mengerti bahwa ia lagi dipermainkan. Beng Sintong tertawa. Bentrokan ini belum memuaskan kata dia, Tertawanya lebar. Mari, mari lagi sekali. Ou Tian Long menyambuti tantangan. Lawan menyerang, Ia menyambut. Segera tangan mereka bentroh, Beruntun sampai tiga kali. Kali ini Sintong berani beradu tangan. Tadi hawa dinginnya sudah tersalurkan ke tangan lawannya, Dengan begitu, Hawa panasnya Tian Long menjadi berkurang. Dengan hawa panas berkurang itu, Ia tak takut tangannya nanti terbakar, Hingga tak usah ia memakai alas juliran ujung baju lagi. Setelah beradu tangan empat kali, Muka Tian Long menjadi pucat sebagai abu. Masih belum puas, Bukan kata Sintong. Ia menyerang pula. Hawa Tian Long terpaksa menyambuti. Kali ini ia tidak dapat bertahan lagi. Dengan lantas ia muntah darah dan tubuhnya roboh. Sintong berlaku sangat sebat, Tangannya mengeluarkan obat pulung, Sebelum orang menutup rapat mulut itu Pelnya ditimpuki hingga tepat masuk ke dalam mulut Tian Long. Sembari menimpuk itu, Dia tertawa dan kata, Muridku mengambil obat Pau Tian Koh kepunyaanmu, Sekarang aku memberikan kasebuti robat Liu Qiang Tan, Yang akan menjamin usiamu. Serupa barang ditukar dengan serupa barang, Dengan begitu aku jadi telah berbuat selayaknya terhadapmu Liu Qiang Tan. Pelah luar biasa buatan Beng Sintong, Dibuatnya dengan campuran racun yang paling panas. Jikalau orang sehat makan itu, Kontan dia bakal mengeluarkan darah dan mati karenanya. Sebaliknya siapa terlukakan siulo imsat keng dan memakannya, Dia justeru ketolongan. Sebab inilah care pengobatan racun mematikan racun. Mau tidak mau, Au Tian Long kena makan obatnya Sintong itu. Dengan lantas ia merasa nyaman. Sebab darahnya lantas tersalurkan rapi. Kalau tadinya ia bersangsi, Sekarang ia percaya lawan itu tidak memperdayainya. Adalah aturan kaum rimba persilatan, Siapa mendapat pertolongan obat lawan, Selanjutnya tidak dapat dia memusuhkan pula lawannya itu. Au Tian Long orang rimba persilatan paling tua dan ia menerima budi dengan terpaksa, Maka itu, meski jiwanya ketolongan, Mendongkolnya bahkan bertambah sampai kedua matanya menderlik. Kie Xiaohang tertawa. Dia kata, Guruku berbaik hati terhadapmu, Aku si Kie tua juga tidak mau ingat lagi permusuhan kita, Maka itu ingin aku mengantarkan kau pulang, Dia menghampirkan. Dua murid Hong Tong Pei sudah lantas menghampirkan ketua mereka. Di antaranya ada murid yang telah ditetapkan sebagai calon ketua D, A ini gusar, Dia bentak Xiaohang, Siapa kesudian menerima pertolongan kau, Bangsat kecil Kie Xiaohang tertawa. Sutue, Mengapa kau berlaku begini kurang ajar terhadapku? Dia berkata, Tapi kau hendak mengurus sendiri tua bangka ini, Baiklah, Aku jadi hemat tenagaku habis mengucapkan ejekan itu, Kembali dia tertawa, Terus dia berlompat menjauhkan diri dari Ong Tianlong, Untuk kembali ke tempat asalnya. Dia mundur bukan tanpa hasil. Ketika dia maju mendekati jago tua itu, Katanya untuk menolongi, Kembali dia memperlihatkan kepandainya. Dia telah mengambil sarung tangannya Tianlong. Calon ketua Hong Tong Pei itu gusar sekali, Malunya tak terkira. Ia sekarang tinggal mengandal pada Tong Sian Siang Jin Apto Kim Kong Tai Su. Kalau mereka ini pun kalah, Habis sudah pengharapannya. Menurut perjanjian, Dia bakal terpaksa menjadi muridnya Beng Sintong. Beng Sintong Dunak, Ia kata tawar, Chiang Bun Jin yang mana lagi yang hendak mengajukan diri Memberi pengajaran kepada ku bangsa tua si Beng, Kau terlalu menghina orang membentak Sin Inlong, Wakil ketua Cheng Xiapei. Ia lantas maju ke tengah gelanggang. Berbareng dengan Ianya, Kesitu pun telah maju seorang lain, Ialah C.E. Tianloh, ketua Kielian Pei. Melihat majunya dua orang, Beng Sintong tertawa. Bagus katanya. Kamu maju berbareng, Chiang Tun, Kamu jadi menghemat aku Sin Inlong ragu-ragu. Tetapi sebelum ia sempat mundur, Sintong sudah menutup jalan mundurnya itulah sebenarnya maju guna membalas sakit hati ketuanya, Han In Chiao, Yang dilukakan Beng Sintong. Maka ia pikir, Di depan musuh besar, Tak dapat aku pikirkan soal memuka lagi. Sakit hati Su Heng mesti dibalas, Biarlah aku kepung dia berdua. Maka ia menghunus pedangnya dan terus menyerang. Ketua Kielian Pei itu, C.E. Tianloh, Sahabat karib dari O.Tianlong. Dia menempati diri di antara kaum lurus dan kaum sesat, Maka dia tak terlalu pikirkan segala tata hormat. Dia pun maju untuk sahabatnya itu. Sebenarnya dia tak merasa pasti akan dapat menangkan Beng Sintong, Maka dia membiarkan Ing Long maju bersama. Hanya dia berkelahi dengan tangan kosong. Segera ada menyerang, Dengan sebelah tangannya. Sintong berkelit dengan tipu silat poan liong jiao poh Atau naga melingkar memutar kaki. Segera ia bergerak ke samping L.N. Long. Hanya belum lagi ia tetap menaruh kaki, Di belakangnya ada angin menyambar. Itulah Sintong yang bergerak sangat sebat, Yang sudah menikam pula kepadanya. Ia menjadi terkejut. Meski begitu ia dapat membebaskan diri. Ilmu pedangmu menang satu tingkat daripada kakak seperguruanmu Kata jago siulo imsat keng itu tertawa. Di dalam Cheng Xiapei, Kau lah yang terhitung nomor satu. Sekarang sekalian saja kau menggunai Tian Loqiang Sintong Menantang ilmu silat Tian Loqiang, Atau pukulan jalan langit dari Cheng Xiapei, Yang terkenal buat tiga macam ilmu silatnya, Yaitu tindakan Tian Lo Peou, Ilmu pedang Tian Tun Kiam, Dan pukulan Tian Loqiang itu. Cheng Xiapei ada pecahan partai Ngobi Yee Pei di zaman kerajaan Song Selatan. Sampai di pertengahan Ahala Beng, Di zamannya Kiaw Pak Beng, Ilmu silatnya itu, Sudah mencapai kesempurnaan. Beng Sintong mengerti Tian Lo Peou Sebab ia menyangkok dari kitab warisan Kiaw Pak Beng itu, Bisa dimengerti bahwa ia menjadi terlebih mahir. Ini pula sebabnya kenapa ia menantang Tian Loqiang. Kiaw Pak Beng pun memahamkan Tian Tun Kiam dan Tian Loqiang dari Cheng Xiapei itu, Ia mencatatnya dalam kitabnya bagian atas, Karena itu Beng Sintong tak dapat mempelajari itu. Ketika Sintong melukai Han In Chiao, Ia mengandal melulu Siulo Imsat Keng, Maka dengan ini juga ia akan dapat mengalahkan Sintel Eng Long. Tapi sekarang ia tidak lantas berbuat demikian. Ia ingin melihat dulu kepandainya Eng Long, Untuk ia memahamkannya. Ia mau berhati-hati. Pengah orang berkata-kata, Sintel Eng Long sudah menyerang sampai tujuh kali, Setiap serangannya aneh dan hebat, Hingga pedangnya nampak berkilauan. Ia bergerak dengan sangat gesit. Walaupun demikian, Meski nampaknya setiap tikaman atau tabasannya bakal mengenai sasarannya, Saban-saban Sintong dapat meloloskan dirinya. Itulah sebab Sintong yang liyai menggunai siasat huruf lolos. Ilmu ini mirip dengan Tian Ie Sipat Tiat dari Butong Pei, Bahkan berlipat lebih liyai. Setelah jurus yang kedelapan, Sintong memancing In Long mengeluarkan pukulan Tian Lo Chiang. Untuk penyerangannya itu, In Long sampai berseru keras. Ketika tangan kirinya diluncurkan, Tangan itu mempunyai tenaga. Menyedot, Sampai tubuh Sintong tertarik sedikit. Sedang pedangnya membarengi menabas ke pundak. C.E. Tian Lo melihat ketikanya yang baik. Dia berlompat ke belakang Sintong, Menghajar punggung dengan tinjukai Pai Chiu. Benarlah, Tian Lo Chiang bukan ternama Kosong Sintong memuji sambil ia berkelit-berkelit dengan menjejak tanah, Untuk berlompat lewat di atasan kepalanya orang si C.E. itu. Ia telah memutar tubuh dengan sangat sebat. C.E. Tian Lo menyerang pula, Kali ini ke atas, Membarengi selagi tubuh lawannya itu terapung tinggi. Bagus Sintong berseru. Sekarang aku ingin mencoba kun Goan Hyekang milikmu dan dia menyerang. Dua pihak bergerak berbareng, Maka itu bentroklah tangan mereka. Mulanya terdengar suara beradu keras, Lalu disusul memberbetnya cita sobek. Mereka berdua lantas mental berpisahan. Kemudian ternyata, Baju Tian Lo di bagian punggung robek, Baju Sintong kutung tangannya. Kalau Sintong bersikap seperti biasa, Tian Lo bermuka merah padam, Romanya seperti orang sinting. C.E. Tian Lo mempelajari kun Goan Hyekang. Itulah semacam ilmu kebal, Yang dapat bertahan dari serangan dasyat. Sintong menghajar dengan memakai tenaga siulo imsat keng, Ia tidak dapat melukai di luar, Hanya dapat menggempur bagian dalam tubuh. Di samping ilmu kebal itu, Tian Lo juga pandai menangkap tangan orang, Untuk dibikin kesulo atau patah. Itulah Hun Kinchok Kut Hoat, Yang digunainya dalam pertempuran rapat. Sintong dapat meloloskan diri, Cuma ujung tangan bajunya yang tersambar pecah. Sebenarnya, Di kepung berdua itu, Beng Sintong berkelahi dengan membataskan diri. Sebisa-bisa ia tidak mau merapatkan diri. Baru sekarang ia menyerang mereka itu, Berbareng dengan dua-dua tangannya, Tangan kiri menghajar C.E. Tianlo, Tangan kanan terhadap Sin Inlong. Ia pun menggunai tenaga Kim Kong Chiang. C.E. Tianlo telah dapat gempuran di dalam anggauta tubuhnya, Ia tidak berani bertahan. Sin Inlong mencoba menangkis dengan Tian Lo Chiang, Sedang pedangnya kena dibikin terpental. Segera setelah dua puluh jurus, Sintong menginsyafi sifatnya Tian Tun Kiam dan Tian Lo Chiang. Maka ia berkelahi terus teranpah mengandalkan Kim Kong Chiang, Yang ia tukar dengan Yusin Pat Kua Chiang, Untuk melayani kedua lawannya dengan kegesitan gerak gerik. Sin Inlong merasai tenaga orang mulai kendor, Ia lantas perkeras desakan pedangnya. Beng Sintong tertawa dan berkata pada kedua lawannya, Kita sudah bertempur hampir tiga puluh jurus, Inilah tak mudah, Maka aku pikir sudah tiba waktunya kita beristirahat. Ia berkata begitu seraya menyentilkan jari tengahnya, Atas mana hawa yang dingin meluncur ke Metu Inlong, Hingga dia ini gelagapan, Lantaran matanya terasa perih dan mengeluarkan air Metu juga, Hingga ia melihat Sintong seperti bayangan yang samar-samar. Tentu sekali ia menjadi panas hati, Maka ia lantas menikam hebat dengan tikaman penghong keanjit Atau biang lalap putih menutupi matahari. Itulah jurus yang liahai dari Tian Tun Kiam, Yang ia gunai saking terpaksa untuk mati bersama. Aduh demikian satu jeritan. Ketika Inlong telah melihat tegas, Ia menjadi kaget dan menyesal. Korban itu bukannya Sintong si musuh hanya C.E. Tian Loh, Kawannya. Di saat sangat berbahaya itu, Beng Sintong telah mengasih lihat kepandainya. Dengan dua bocah jerijinya, Ia menempe ujung pedang Inlong, Untuk diputar arahnya ke samping, Kepada Tian Lok ia sendiri berkelit. Inlong menggunai tenaga sepenuhnya, Matanya lagi seperti lamur, Maka juga pedangnya meluncur terus. Ia percaya pedangnya itu menuju ke arah sasarannya. Tian Lok sebaliknya tak menyangka, Walaupun ia bertubuh kebal, Ujung pedang toh melukai kulit perutnya 5-6 dim panjang. Sintong menepuk-nepuk tangan. Kamulah orang sendiri melukakan orang sendiri katanya, Tertawa. Jangan kamu sesalkan aku. Syukur itulah luka di luar. Kamu pihak Ceng Xiapei mempunyai obat luka, Jadi tak usahlah aku menghadiahkan obat pulasin Inlong Gusar dan mendongkol tanpa berdaya. Ia pun tak dapat berkelahi terlebih jauh. Maka ia memperpayang Tian Lok untuk diajak mundur, Guna ditolongi. Ketika itu mulai maghrib, Matahari merah seperti darah. Di pihak Cok Kim Jie, Karena kekalahan berulang-ulang itu, Orang masgul sekali Kang Lem, Yang berada di sisi Tongkeng Tian, Kata perlahan, Kalau sekarang Kim Tai Hiap tidak keluar, Kita celaka benar-benar. Keng Tian heran. Ia kata dalam hatinya, Kalau orang tadi yang memberi petunjuk kepada penggobernard Kim Jieie, Sekarang sudah tiba saatnya buat ia memperlihatkan diri. Benar-benarkah ia telah mati Kim Kong Tai Su? Sementara itu berbangkit, Dengan perlahan ia berkata, Beng Si Ye Chu, Lo Olap tadi telah menerima hadiahmu sebelah tangan, Sekarang mari lo olap belajar kenal lebih jauh dengan kepandayanmu yang istimewa cepat luar biasa, Pendeta ini sudah sampai di tengah gelanggang. Kim Kong Tai Su bersama Tong Sian Siang Jin menjadi bintang-bintang rimba persilatan dan mereka pun, Ternama berbareng, Sudah beberapa puluh tahun, Belum pernah mereka bertarung dengan siapa juga, Maka itu, Munculnya ia sekarang adalah luar biasa. Semua mata lantas diarahkan kepadanya. Suasana lantas menjadi bertambah tegang sendirinya. Kalau umpama kata Kim Kong kalah, Orang menyangsikan Tong Sian. Maka ini dapat diartikan pertarungan yang memutuskan, Mati atau hidup. Tai Su menjadi tertua rimba persilatan, Sekarang Tai Su Sudi memberi pengajaran padaku, Aku merasa sangat beruntung, Sintong bilang. Jikalau ada sesuatu cacatku, Harap Tai Su suka memberikan petunjukmu, Kata-kata itu dibarengi dengan diluncurkannya sebelah tangannya, Kelihatannya perlahan gerakannya itu, Akan tetapi kesudahannya tangan itu meluncur cepat sekali, Tak suruh dengan bunyi kata-katanya yang demikian manis. Dengan ini dia memang hendak menguji tenaga dalam lawannya itu. Dia menggunai poanjak Sien Kang keras dan lunak menjadi satu, Hebatnya melebihkan waktu tadi dia melayani Sien Ing Long dan C.E. Tian Lok. Kim Kong Tai Su berdiri tegak, Ketika serangan tiba, Ia menyambuti. Nampaknya ia seperti tidak menggunai tenaga. Akibatnya itu tubuh Sintong mirip cabang pohon terkena angin, Goyang beberapa kali, lalu mundur tiga tindak. Hingga pihak Ngo B.E.Y.P. menjadi girang sekali. Usia Kim Kong Tai Su sudah 70 lebih, Ia menjadi pendeta sejak umur muda sekali, Maka itu ia meyakinkan ilmu kepandainya sudah kira-kira 60 tahun. Sebaliknya Sintong mempelajari kitabnya Kiao Pak Beng baru tiga tahun, Dari itu mengenai tenaga dalam, Dia kalah setingkat. Pengah pihak Ngo B.E.Y.P. bergerang itu Sintong, Yang dapat segera menegakkan tubuh, Sudah mengirim serangannya yang kedua kali. Kim Kong Tai Su menyambut agak lambat. Ia tetap menggunai jurus yang tadi, Yaitu Shao Wen Chiu, Atau menyapu mega. Ia menambah tenaganya. Kembali kedua pihak bentruk. Kali ini Beng Sintong menggunai kecerdikannya. Mulanya ia tetap menyerang dengan Puan Jack Sintong, Lalu dengan mendadak tenaga kerasnya itu seperti lenyap. Secara sebat ia menggantikan itu dengan Siulo Imsat Kang. Dengan begitu tangannya mendadak menjadi dingin bagaikan es, Dan Hawa dingin itu kontan tersalurkan ke tangannya lawan. Kim Kong Tai Su mahir tenaga dalamnya, Tapi ia masih tak sanggup melawan serangan lawannya ini. Hawa dingin menyerang secara demikian mendadak, Sampai hatinya terkesiap, Meski ia telah menutup diri, Ia toh tergempur di dalam. Ia mundur tiga tindak, Hawa dingin nelusup ke tulang-tulangnya. Sudah begitu, Sintong lantas bersiap pula. Kim Kong Tai Su mengerutkan kening, Lalu alisnya terbangun. Ia kata dengan suara dalam, Beng Si Ye Chu, Memaksa sangat, Biarlah, Beberapa tulangku yang sudah kering aku berikan kepada kau dan ia menangkis. Kali ini mereka bentrok dalam keadaan luar biasa. Keduanya tidak terhuyung atau mundur, Hanya mereka terus berdiri diam bagaikan dua patung batu. Kim Kong Tai Su telah terdesak sangat hingga ia menjadi nekat, Maka ia mengambil putusan mengorbankan diri. Setelah bentrokan yang pertama, Ia merasa ia akan cuma dapat bertahan sampai bentrokan yang ketiga, Bentrokan keempat cuma pembelaan diri dan bentrokan kelima berarti luka di dalam. Maka ia anggap baiklah ia terbinasa di medan laga. Tak sudi ia menyerah kalah. Maka itu ia mengerahkan seluruh tenaga latihannya 60 tahun, Hingga kesudahannya tangan mereka nempel satu pada lain. Beng Sintong terkejut, Akan tetapi ia dapat bersikap tenang dan tertawa-tawar. Tai Su, hebat kata-katamu, Ia bilang. Tai Su memaksa aku si orang si Beng memohon kau menyempurnakan diriku. Kata-kata menyempurnakan diri itu berarti menyerahkan jiwa. Dalam hal ini Beng Sintong maksudkan, Kalau ia kalah tanpa menyesal, Sebaliknya kalau ia yang menang, Tak akan memberi ampun pada jago Ngobi Yee Pei itu. Mendengar perkataan mereka itu, Pihak Cho Kim Jie terkejut. Mereka lantas dihinggapi kekhawatiran. Semua mengawasi Kim Kong Tai Su, Yang embun-embunannya lantas menghembuskan hawa putih seperti uap atau kabut, Sedang para Sintong dari biru menjadi ungu dan hitam. Itulah tanda ia telah mengerahkan Siulo Imsat Kang seluruhnya. Tong Sian Siang Jin, Sin Ing Long, Tong Keng Tian dan yang lainnya, Melihat keadaannya Kim Kong Tai Su itu, Menjadi berkhawatir. Itulah sebab wat putih dari imun-embunan itu makin lama makin tebal, Suatu tanda pendepak itu sudah mengumpul seluruh tenaga dalamnya. Kalau tenaga dalam itu, Sian Yang Hie yang asli, Terhamburkan habis, Bagaimana jadinya itulah kekalahan? Tenaga dalam Kim Kong Tai Su telah dilatih dalam ilmu Tai Cheng Hie Kang dan telah mencapai puncaknya kemahiran, Kalau Beng Sintong mengadu tenaga dalam, Pasti diakalah, Akan tetapi sekarang dia melawan dengan Siulo Imsat Kang yang bersifat sangat dingin. Itulah hebat buat jago dari Ngobi Ye Pei itu. Siulo Imsat Kang itu, Kecuali Kiao Pak Beng, Tak ada yang bisa mempelajarinya sampai di tingkat ke sembilan, Tapi sekarang, Sintong bisa mencapai itu, Maka itu bisa dimengerti liahainya orang Shibeng ini. Sekarang dia mengerahkannya guna merobohkan lawannya yang tangguh. Meski dia menang di atas angin, Dia toh mengeluh di dalam hatinya. Sekarang gak merasa tenaga dalamnya si pendeta berada di luar dugaan, Meski dia sudah menggempur dan orang nampak mulai lemah, Orang masih dapat bertahan, Sebab telapakannya masih berhawai hangat. Di samping itu, Masih ada kekhawatirannya jago Siulo Imsat Kang ini. Andai kata ia berhasil membinasakan Kim Kong Taesu, Lantas ia mesti menempur Tong Sian Siang Jin. Inilah berbahaya, Sebab tak besar harapannya untuk memperoleh kemenangan. Sebaliknya dengan berlaku nekat, Kim Kong hendak menggempur membuat lemah tenaganya lawan agar Tong Sian mempunyai harapan mengalahkannya. Lagi sedikit waktu, Uap putih itu tetap makin menebal, Hingga tubuh dua orang itu seperti ketutupan uap tersebut. Matahari sudah selam, Cuaca maghrib menawungi jagad. Orang pun terus mengawasi kedua jago itu, Hati mereka tegang dan gelisah. Sangat sunyi keadaan di sekitar mereka itu. Tepat orang terbenam dalam kesunyian dan kegelisahan itu, Sekonyong-konyong Kang Lem mengasih dengar suara kaget, Ih dan matanya mengawasi ke suatu arah. Tong Keng Tian berada dekat bocah itu, Ia lantas menoleh, Ia mengikuti tujuan mata orang. Untuk kerannya ia menampak antara rumput di sisi mereka ada bunga mekar bunga yang ia tak kenal dan tak tahu namanya. Bunga itu mekar dengan perlahan-lahan, Warnanya merah dan putih, Macamnya indah. Dan, Tertiup angin, Bau bunga itu harum luar biasa harum tercampur bau bacin. Pula yang hebat, Membaui itu, Orang lantas merasa lesu. Suara kaget Kang Lem itu didengar oleh yang lainnya. Seperti Kang Tian, Mereka lantas mengalihkan pemandangan mati mereka. Bukan ke satu arah saja, Terus ke sekitar mereka. Aneh, Lantas di mana-mana tertampak pohon itu serta bunganya yang merah putih itu, Hingga terlihatlah warna menyolok mata, Merah di antara putih meletak. Siapa perhatikan, Akan dapat melihat bukannya semua bunga itu baru mekar, Hanya ada yang bekas kemarin kuncup dan sekarang baru mekar pula. Teranglah bunga itu mekar setelah maghrib dan kuncup selama siang, Akan mekar pula maghrib berikutnya. Semua orang menjadi heran, Sambil melonggong mereka memandangi bunga-bunga itu, Hingga dengan sendirinya pertempuran di antara Kim Kong Tai Su dan Beng Sintong menjadi seperti terlupakan. Mendadak Tantian Oe berseru, Celaka. Bunga hantu Tongkeng Tian pun menambahkan, Benar, Itulah bunga Asura. Lekas semua menahan napas. Tutup jalan darah di atas gunung Himalaya ada semacam bunga yang diberi nama Asura, Atau bunga hantu, Bunganya harum, Tetapi bau harum itu dapat membuat siapa yang menciumnya menjadi lesu, Lemah otot-ototnya. Bunga itu katanya pertama kali diketemukan oleh seorang pendetap pengembara yang lagi menyiksa diri. Asura bahasa sansekerta dan artinya hantu, Bunga itu dinamakan demikian karena khasiatnya yang luar. Biasa itu. Ketika dulu Hari Guru Negara dari Nepal menculik puteranya Jendral Nye Keng Giau dari dalam penjara, Dia menggunai bunga itu membuat penjaga penjara tak sadarkan diri. Dan pada empat tahun yang lalu, Di musim semi, Ketika Sampiye menyelundup masuk ke rumahnya Tantian Oe, Dia pernah pakai bunga itu membuat Ye Upeng menjadi tak ingat dirinya hingga leluasa saja dia menikamkan panah beracun di dada nyonyatan Tantian Oe itu. Maka itu sekarang Tantian Oe dan Keng Tian lantas mengenali bunga itu. Hanya mereka sangat tidak mengerti, Kenapa bunga itu kedapatan di Gunung Binsan ini. Gunung Himalaya ialah gunung paling dingin, Itulah tempat paling tepat untuk tumbuhnya pohon Asura, Maka heran pohon ini dapat tumbuh di Binsan dan justeru di musim semi bulan 3. Di bulan ini, salju di Binsan sudah lumer. Yang aneh pula, Pohon kedapatan di mana-mana di sekitar gelanggang pertempuran itu. Tian Oe dan Keng Tian menjadi bingung. Dalam keadaan seperti itu, Sulit untuk berpikir lama. Juga Keng Tian lantas merasakan asabatnya terganggu. Karena ia yang tangguh tenaga dalamnya masih terserang harum bunga itu, Bisa dimengerti kalau banyak yang lainnya tak sanggup lagi. Pastilah ini perbuatannya Beng Sintong pikir orang Sintong itu. Tapi ketika ia memandang ke arah rombongannya Sintong, Ia mendapatkan mereka itu juga terserang bau bunga hantu itu, Mereka seperti orang sudah sinting karena arak. Ia jadi berpikir pula, Mungkinkah, di sini ada pihak ketiga? Kalau benar, pihak itu hebat sekali sebab dia dapat membuat bunga asurat tumbuh di sini dan mekar di saat seperti ini. Justeru itu terdengar Leng Siaw Chu dari pihaknya Beng Sintong berseru, Kim Lao Tue, Awas Kim Jit Sian tengah bergerak ketika ia mendengar seruan peringatan itu. Tak menunggu sampai ia sudah melihat tegas, Ia mengangkat Toyanya untuk menangkis, Sebab samar-samar ia melihat sesosok tubuh menyambar bagaikan bayangan. Setelah itu, ia menjadi kaget hingga ia berteriak, Karena tangannya sakit, Sebab telapakannya seperti terkena paku. Karena nyerinya itu, Toyanya terlepas dan terlempar. Sebabnya itu ialah ada orang berlompat ke arahnya, Orang itu memakai sepatu yang ada pakunya, Sebelum ia dapat menghajar mengenai sasarannya, Lebih dulu ia sudah kena terjejak. Tongkeng Tian heran, Ia kata dalam hatinya, Dari mana datangnya wanita ini hebat ilmu ringan tubuhnya, Dia tak ada di bawahnya bibiku, Di pihak Beng Sintong, Juga Kiai Siaw Hang turun tangan, Dia berlompat menguber sambil menyerang dengan timpukan tiga batang paku songbunteng. Jitu timpukannya itu, Tepat mengenai sasarannya, Yaitu punggung suanita, Akan tetapi setelah menerbitkan suaranya ring, Ketiga batang paku itu mental balik, Nancap di batang pohon. Sia-sia belaka percobaan murid Sintong ini, Sudah gagal serangannya, Dia pun tak sanggup mendekati. Kecuali beberapa orang yang lihai, Yang lainnya cuma menampak segumpal bayangan putih, Tiba-tiba-tiba di tengah gelanggang. Ketika itu, Beng Sintong dan Kim Kong Taishu seperti tak melihat dan tak mendengar, Karena mereka masih sama-sama menjublak seperti patung-patung batu. Suhu, Awas Yau Hang berteriak. Tapi dia belum sempat menutup mulutnya ketika terdengar suara nyaring menyusuli segumpal api menyambar ke antara Sintong dan Kim Kong Taishu, Terus meledak mengeluarkan asap yang bergulung-gulung dan di antara asap itu nampak sinar terang kecil dan halus. Seumpama kata bulu kerbau justru itu, Kang Lem berseru memanggil, Oh, Nona Le. Mana Kim Taishu memang benar bayangan itu Le Seng Lem, Yang datang ke situ untuk melakukan pembalasan terhadap Beng Sintong. Sedang apinya yang meledak itu ialah senjata rahasia yang lihai dari keluarga Le, yaitu peluru api berjarum emas yang beracun, Pek Bu Kim I An Hu O Yam Tan. Tiga tahun lamanya Seng Lem bersama Kim Sye I E berdiam di dalam Pulau Kosong di mana mereka mendapat kesempatan berlatih terus sambil memahamkan bunyinya kitab warisannya Kiao Pak Beng, meski itu cuma kitab bagian atas, toh ia memperoleh kemajuan luar biasa, hingga di waktu menyerang dengan peluru apinya yang berjarum itu, ia dapat membantu dengan tenaga dalamnya. Pengah asap memencar itu, terdengar seruannya Beng Sintong, dan ketika asap itu buyar, terlihat Sintong bersama Kim Kong Taishu terpisah sendirinya, sama-sama mereka mundur jauhnya kira-kira tujuh tombak, Sintong sendiri tidak kurang suatu apa, sedang Kim Kong Taishu, pada jubahnya nancap banyak jarum Bu Ho A Chiam yang bersinar putih perak. Selaka, selaka Kang Ulem berteriak-teriak. Dia bukannya manusia baik-baik. Dia bukan membantui kita. Dia, 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 belum berhenti suaranya pemuda ini, sudah terlihat Kiai Siaw Hang berlompat ke belakang Nona Le, yang terus ditikam dengan pedangnya. Telak tikaman itu, ujung pedang menggenai punggung Nona hingga berbunyi nyaring, tapi pedang itu tak nancap hanya mental balik dan ujungnya bengkok. Siaw Hang menjadi kaget, terutama sebab ia ketahui, kepandainya sekarang sudah bertambah liahai dan ia dapat dimasuki dalam golongan jago kelas 1. Kenapa Siaw Hang tak terlukakan? Maka ia kata dalam hati, dia tak mempan senjata tajam. Bukankah dia menjadi jauh terlebih liahai daripada guruku? Ia heran sebab ia tidak tahu Nona itu memakai tameng yang dibuat dari kotak kemala di dada dan punggungnya, tameng perhenti menyimpan kitab pusakannya Kiai Pak Beng. Selagi dibokong itu, Seng Lem tidak berdiam saja. Ia menyempok ke belakang dengan tangan bajunya atas mana muridnya Sintong itu terpelanting jungkir balik, mental jauhnya tiga tombak. Habis itu, tanpa memperdulikan orang, Seng Lem maju terus ke arah Sintong. Melihat majunya Seng Lem, Tong Keng Tian turut maju juga. Ia berniat melindungi Kim Kong Taesu. Ia pernah mendengar Nona itu, pernah menipuli Kim Bwee dan barusan menyerang Sintong. dan Kim Kong La tidak tahu bahwa Seng Lem memusuhkan Sintong, hanya karena orang ada berdua, dia menyerang secara sembrono. Juga beberapa orangnya Sintong turut memburu maju. Bagus! Kiranya kau Sintong membentak. Dia menyangka orang yang bersembunyi tadi ini ialah Nona La ini. Dia pun menduga, melihat kepandainya, Seng Lem pasti sudah mempelajari kepandainya Kiai Pak Beng. Walaupun demikian, dia tak jerikan Sintong seperti diajeri terhadap Kim Xiaiei. Maka itu dia lantas maju. Dengan bergerak dengan tindakan Tian Lok Peo, dia mendekati dari samping. Le Seng Lem menghunus pedangnya, setelah mana, ia menyerang. Itulah gerakan yang sangat sebat. Ia juga menggunai pedang istimewa, yaitu pedang yang merupakan satu di antara tiga pusakannya Kiai Pak Beng, sedang yang dua lagi ialah kotak Kemala serta Pek Giyok Singkyong, itu busur Kemala Putih. Sebenarnya pedang itu dibawa Kim Xiaiei, tetapi sebab si Nona mau menuntut balas, Xiaiei meminjamkannya. Pedang itu, yang logamnya didapat dari dasar laut, tipis mirip kertas, tetapi tajamnya luar biasa sinarnya berkeredepan. Melihat sinar itu, Sintong terperanjat. Dengan menggunakan poanjak Sintang, Sintong menyentil pedang itu. Ia mengandal kepada tenaga dalamnya yang liahai. Seng Lem sudah maju jauh, tetapi dalam hal tenaga dalam itu, ia masih kalah dari jago Siulo Imsat Keng ini. Maka itu sentilan itu membuat hatinya menggetar, darahnya mandek, dadanya sesak dan terasa sesak dan berat bagaikan tertindih barang seribu kati. Syukur untuknya, Sintong telah menghamburkan tenaganya melawan Kim Kong Tai Su, apabila tidak, sentilan itu dapat merusak anggauta-anggauta dalam tubuhnya itu. Walaupun hatinya tergetar, Seng Lem bukannya tak dapat berbuat apa-apa. Ujung pedangnya mental terus menyambar, seperti juga Biang Lala, kesudahan yang mana membuat kumis panjang dari Sintong kena terpapas kutung hingga tinggal separuhnya. Juga tengah ia menggunai poanjak Sintang, Sintong pun kena menyedot harumnya bunga asura, ia tak luput dari kehebatan bunga itu, ia merasa napasnya sesak. Karenanya lekas-lekas ia menyalurkan napasnya, untuk mengeluarkan hawa yang beracun itu. Seng Lem menggunai kesempatan Sintong meluruskan pernapasannya, ia berlompat ke dekat Kim Kong Tai Su. Melihat orang mendekati ketua Ngobi Ye Pei, Tong Keng Tian lantas menyerang dengan Tian San Sin Bong. Untuk itu ia tak bersansi sejenak juga. Maka senjata rahasianya itu meluncur dengan menerbitkan suara yang mengaung memecahkan kesunyian. Le Seng Lem mendengar dan melihat senjata itu, sambil tertawa dingin ia menyempok dengan pedangnya, hingga Sin Bong terkutung menjadi dua potong, tak peduli senjata itu terbuat dari baja pilihan. Keng Tian terkejut. Justeru itu, Seng Lem sudah berlompat ke depannya. Sin Ona tertawa dingin dan berkata, aku justeru hendak mencoba ilmu pedang Tian San Pei dari kau dan dia segera menyerang. Tong Keng Tian menangkis tanpa ayah lah menggunai jurus Shian Yau Wasei. Oleh karena Sin Ona tidak menarik pulang pedangnya, kedua senjata menjadi beradu, suaranya nyaring, lelatu apinya munkerat. Ketika Keng Tian memeriksa pedangnya, ia terkejut. Nyata sekali ketangguhan pedang lawan. Pedangnya, Yuliong Kiam, sebuah pedang mustika, gompal sedikit hingga ia menjadi melengap. Tengah orang tercengang itu, Seng Lem sudah berlompat maju dengan kesehatannya yang istimewa, selagi dengan tangan kanan ia mengancam dengan pedangnya, tangan kirinya menyambar. Kembali Keng Tian terkejut. Sinar pedang lawan berkerdep di depan matanya, ia lantas mengangkat pedangnya, guna menangkis. Justeru ia mengangkat itu, justeru tangan kirinya Sin Ona tiba. Tidak ampun lagi, Yuliong Kiam kena dirampas. Seng Lem menggunai ilmu Hian Im Chia Kang. Selagi tangannya itu diluncurkan, ia menyentil. Hawa sentilan itu merupakan hawa yang dingin, yang mirip dengan hawa dingin Siu Lo Set Keng tingkat kelima. Mau atau tidak, Keng Tian terserang hawa dingin itu, sampai ia mesti memejamkan matanya walaupun hanya sejenak. Selakanya, mereka berdiri terlalu dekat satu dengan lain. Selagi orang meram itu, Seng Lem merampas pedang lawan, kemudian dengan sama sehatnya, ia lompat ke samping jago muda dari Tian San itu, guna merampas sarung pedangnya. Kim Kong Taesu menyaksikan tanpa sempat berbuat apa-apa. Apakah kau turunan keluarga Le Iyatanya, si Nona? Ia menanya sambil mementang matanya dan menggiberiki jubahnya. Dengan begitu ia membuat terlepas mental semua jarum yang tadi nancap di jubahnya itu. Tidak ada sebatang jarum juga yang lukai tubuhnya. Atas pertanyaan pendeta itu, Le Seng Lem menjawab, Taesu telah mengenali asal-usulku, tentulah Taesu suka memaafkan kelancanganku barusan. Ini ada sebutir obat, silahkan Taesu makan. Obat ini dapat menyingkirkan keracunan bunga hantu. Aku telah mengganggu, dengan obat ini aku menebus kesalahanku. Seng Lem berkata begitu tanpa mengangsurkan obatnya, hanya ia menyentil itu ke arah si pendeta. Baiklah, aku percaya kau menyahut Kim Kong Taesu, yang menyambuti obat itu, bahkan ia segera masuki ke dalam mulutnya, untuk dimamah terus ditelan.